Season 190, Melakukan Pembunuhan Esensi surgawi yang hangat dan tak terbatas langsung mengalir ke laut surgawi Jiang Haitang melalui meridiannya. Lapisan segel itu hancur seperti menghancurkan daun-daun mati. Esensi surgawi langsung mengisi keempat anggota tubuh dan tulangnya sekali lagi. Jiang Haitang memandang Ye Yuan, dengan penuh keterkejutan. Ini, ini adalah segel unik cara free grove. Bahkan jika pembangkit tenaga listrik Dewa Langit Cakrawala ke-9 datang, dia tidak bisa menghilangkan segel ini juga. Bagaimana kamu melakukannya? Tempat-tempat kesenangan seperti cara free grove, apa yang mereka peroleh sebagian besar adalah pembudidaya wanita alam yang sangat tinggi. Adapun cara mengendalikan pembudidaya wanita ini, mereka memiliki metode sendiri. Segel ini, secara alami tidak mungkin bagi orang biasa untuk memecahkannya. Bahkan jika tamu Dewa Langit Cakrawala ke-9 datang, itu juga mustahil untuk ingin membuka segel mereka. Tapi Ye Yuan menghancurkannya seperti menghancurkan cabang mati. Hanya segel, ini bukan masalah besar, ayolah, Ye Yuan tersenyum dan berkata. Jiang Haitang tertegun, tetapi menggelengkan kepalanya dan berkata, kita tidak bisa keluar. City Lord Manor berada di belakang cara free grove, dan tempat ini memiliki puncak Dewa Surgawi Cakrawala ke-9 yang menahan benteng. Tidak ada yang bisa membawa orang menjauh dari tempat ini. Petik 2 Di ibu kota kekaisaran, pembangkit tenaga listrik Dewa Sejati semuanya keberadaan yang sangat menyendiri. Untuk tugas duniawi semacam ini, secara alami tidak akan ada pembangkit tenaga listrik Dewa Sejati untuk mengurusnya. Pada kenyataannya, puncak Dewa Surgawi Cakrawala ke-9 sudah bisa menekan sebagian besar orang. Selain itu, itu adalah City Lord Manor di belakang cara free grove, berapa banyak yang berani kurang ajar di sini. Tapi Ye Yuan tersenyum dan berkata, jika aku ingin membawamu pergi, tidak ada yang bisa menghentikannya. Selesai berbicara, dia tidak peduli apakah Jiang Haitang mau atau tidak, menariknya keluar dari pintu. Berderak Saat pintu terbuka, lima pria kekar sudah memblokir di luar pintu. Nyonya itu memandang Ye Yuan dan berkata dengan pandangan puas, saya tahu bahwa Tuan pasti tidak berniat baik menemukan pelacur ini. Jika Anda bersenang-senang di sini, cara free grove kami sangat menyambutnya. Tetapi jika Anda ingin membawa orang pergi, itu tidak diperbolehkan. Tuan, harap berhati-hati. Petik 2 Ye Yuan menatap Nyonya itu sekilas dan berkata dengan dingin, saya ingin menebus kebebasan Nona Haitang, sebutkan harganya. Saat Nyonya mendengar, dia terkeke dan berkata, Tuan, maaf tentang itu, di atas telah memberitahu, pelacur ini tidak menjual. Pak, saya mendorong agar Anda lebih baik menurunkannya, kalian tidak bisa keluar dari sini. Anda melihat mereka, masing-masing terlihat garang. Jika mereka menyakiti Tuan, itu tidak baik. Petik 2 Melihat pria kekar ini, kulit Jiang Haitang juga menjadi pucat pasi. Ye Yuan, kamu, kamu pergi sendiri. Beberapa pria kekar ini semua memiliki kekuatan yang tidak biasa, semua memiliki budidaya alam dewa surgawi tingkat menengah. Mampu menjaga rumah dan halaman di sini, kekuatan seseorang secara alami tidak biasa. Ye Yuan terlihat tenang dan perlahan berkata, Begitukah? Karena tidak menjual, maka saya hanya bisa dengan paksa membawanya pergi. Petik 2 Saat dia berkata, Ye Yuan menyeret Jiang Haitang dan akan berjalan keluar. Kesabaran Nyonya itu juga terkikis sepenuhnya pada saat ini, dan berkata dengan suara yang keras, menolak bersulang hanya untuk minum habis-habisan, Pukul aku. Kelima pria kekar itu bergegas maju bersama, langsung bergegas ke kamar. Memukul. Tamparan yang jelas terdengar, seluruh orang Nyonya itu terbang turun dari lantai dua. Tapi lima pria kekar itu memukul udara tipis dan bahkan tidak menangkap sudut lengan Ye Yuan. Aduh, Masya Dewa, orang terkutuk surga ini, cepat pergi dan panggil Tuan Fang Koon ke sini. Seseorang membuat masalah. Petik 2 Di bawah ini terdengar raungan menyedihkan Nyonya seperti babi yang disembeli. Ye Yuan tidak terlalu cepat atau terlalu lambat, membawa Jiang Hai Tang dan berjalan ke bawah. Seluruh cara Free Grove memiliki formasi arai skala besar, mengunci ruang. Bahkan pembangkit tenaga listrik dewa sejati bisa melupakan teleportasi keluar dari sini juga. Jika tidak, tidakkah ada yang bisa membawa orang pergi, atau makan makanan gratis. Oleh karena itu, meskipun Ye Yuan ahli dalam hukum tata ruang, dia tidak mungkin langsung berteleportasi keluar dari tempat ini juga. Namun, hal itu tidak menghalangi dia untuk menampilkan hukum tata ruang. Melempar dan berputar di area kecil, itu tidak masalah sama sekali. Jiang Hai Tang mengikuti Ye Yuan, menata pandangan belakangnya dengan linglung seolah dia sedang bermimpi. Banyak penjaga yang kuat bergegas, tapi dia hanya melihat cahaya dingin satu demi satu. Pusat kekuatan alam dewa surgawi tingkat menengah terbunuh dengan satu pedang tanpa kecuali. Bahkan Dewa Langit Cakrawala ke-6 juga tidak akan melakukannya. Jiang Hai Tang awalnya berpikir bahwa Ye Yuan hanyalah dewa surgawi Cakrawala ke-5, tidak lebih kuat darinya. Tapi sekarang, dia tahu bahwa dia salah besar. Ye Yuan mungkin sudah melebihi imajinasinya. Tidak peduli seberapa kuat lawannya, mereka tidak bisa menahan satu pukulan pun di depannya. Ye Yuan saat ini tampaknya menjadi pahlawan era di matanya. Semuanya begitu tenang dan terkumpul, semuanya begitu santai dan tanpa usaha seolah-olah tidak ada di dunia ini yang bisa membuatnya bingung. Saat ini, mata Jiang Hai Tang menunjukkan secerca harapan. Mungkin ayahnya benar-benar bisa diselamatkan. Tak lama kemudian, sudah tidak ada orang yang berani melangkah maju. Para penjaga itu ketakutan sampai wajah mereka menjadi pucat. Tempat-tempat yang dilewati Ye Yuan, mereka segera menjaga tempat tidur yang lebar, takut sinar cahaya pedang dari Ye Yuan akan memotongnya. Beberapa sosok melintas, menghalangi di depan Ye Yuan. Yang di depan sebenarnya adalah pembangkit tenaga listrik Dewa Langit Cakrawala ke-8. Di antara empat orang ini, yang terlemah juga adalah Dewa Langit Cakrawala ke-7. Hehehe, empat pelindung hebat, kalian datang tepat waktu. Cepat dan bunuh anak ini. Petik 2. Nyonya saat ini senang dengan dirinya sendiri ketika seberkas cahaya pedang tiba-tiba terbang, sosoknya tiba-tiba berhenti. Ternyata kepalanya sudah lepas dari tubuhnya. Murid Dewa Langit Cakrawala ke-8 itu mengerut. Dia sebenarnya tidak melihat dengan jelas bagaimana Ye Yuan menyerang. Ye Yuan menatapnya dan dengan ringan melontarkan dua kata, pergilah. Saat dia berkata, Ye Yuan membawa Jiang Haitang dan bergerak maju lagi. Mempelajari apa yang ditemui Jiang Haitang, Ye Yuan tampak tenang, tetapi sebenarnya, dia sudah sangat marah di hatinya. Dia saat ini hanya mencari beberapa orang untuk melampiaskan amarahnya. Dan cara free grove yang punggungnya bersandar pada City Lord Manor berada tepat. Terdorong oleh momentum Ye Yuan yang mengesankan, keempat pelindung hebat itu benar-benar mundur selangkah tanpa persetujuan sebelumnya. Ye Yuan maju lagi, dan mereka mundur lagi. Akhirnya, Dewa Surgawi Cakrawala ke-8 itu tidak tahan lagi dan meraung dengan marah, serang bersama. Bunuh dia. Empat garis cahaya pedang tiba-tiba meletus. Empat gelombang kekuatan dunia membentuk domain yang aneh, mengelilingi Ye Yuan dan Jiang Haitang dengan erat. Serangan ini adalah gerakan mematikan. Keempat pelindung hebat itu jelas telah menerima pelatihan khusus sebelumnya, kerja sama keempat orang itu sangat diam-diam. Selanjutnya, kekuatan dunia mereka bahkan mampu menghasilkan resonansi. Bekerja bersama, kekuatannya berlipat ganda. Dari mana pemuda ini muncul? Kekuatan yang luar biasa. Petik 2. Bukankah begitu? Jelas hanya di alam Dewa Surgawi Cakrawala ke-5, tetapi pembangkit tenaga listrik alam Dewa Surgawi tingkat menengah seperti pasta kertas di depannya. Petik 2. Tapi dia terlalu sembrono, empat pelindung hebat tidak bisa dianggap enteng. Mereka berempat menggabungkan kekuatan, dikatakan bahwa mereka pernah membunuh pembangkit tenaga Dewa Langit Cakrawala ke-9. Apalagi ada Tuan Fang Kun yang belum mengambil tindakan. Petik 2. Hehehe, menjadi sangat marah untuk seorang wanita, aku suka anak ini. Kekuatan tempur yang ditampilkan Ye Yuan membuat semua orang menghela nafas dengan kagum. Tapi menghadapi empat pelindung hebat ini, mereka tidak merasa optimis tentang dia. Banyak alam kecil jauhnya, lebih jauh lagi, bertarung satu lawan empat, dan keempat orang ini bahkan memiliki kerja tim yang baik. Tidak peduli bagaimana orang melihatnya, Ye Yuan juga tidak memiliki peluang untuk menang. Bab 1902, menyembongkan diri. Cahaya dingin menyala dan menghilang, darah bercipratan. Leher salah satu dari empat pelindung besar sudah memiliki luka besar terbuka, darah segar menyembur liar tanpa henti. Sepertinya dia tidak bisa bertahan lagi. Hanya satu gerakan pedang yang melanggar formasi empat pelindung besar. Di dalam carefree grove diam, semua menggunakan tatapan ketakutan untuk melihat sosok itu. Bagaimana anak ini bisa begitu kuat? Begitu muda dan kekuatannya begitu tangguh, tapi mengapa dia benar-benar tidak dikenal di ibu kota kekaisaran Sumpah 9? Satu gerakan pedang menumbangkan empat pelindung besar carefree grove, kekuatan ini harus menjadi sosok mahkota dari generasi ini di antara generasi junior 9 ikrar imperial capital. Bahkan Rong Siwe dari paviliun Linghua mungkin juga tidak memiliki kekuatan seperti itu, bukan? Dari mana bocah ini keluar? Enyah. Ye Yuan membuka mulutnya sekali lagi, melangkah maju lagi. Ekspresi tiga orang lainnya berkedip tanpa henti, jatuh ke belakang tak terkendali. Ketiga orang itu terus menerus mundur dan sebenarnya tanpa sadar mundur ke pintu masuk carefree grove. Mereka mundur, tetapi kemudian tidak ada ruang untuk mundur. Mundur lebih jauh dan Ye Yuan akan keluar dari carefree grove. Pada saat itu, tanpa ruang pembekuan arai besar, akan lebih sulit bagi mereka untuk menghentikan Ye Yuan. Ekspresi ketiga orang itu berkedip tanpa henti dan bertukar pandangan, sedikit ketegasan melintas di mata mereka. Membunuh. Tiga pelindung hebat yang tersisa mengumpulkan keberanian mereka dan bergegas maju sekali lagi. Sembilan pedang spektral kutub. Pedang dirkri angin merah. Pedang fajar spiriton. Cahaya pedang bersinar dengan cemerlang. Di dalam ola besar yang kosong, energi pedang berkeliaran di mana-mana. Dan Ye Yuan berada di tengah badai ini. Mendering. 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 Dalam waktu yang dibutuhkan agar percikan api berterbangan dari batu api, keempat orang itu bertukar pukulan berkali-kali. Ada serangkaian seruan di sekeliling, mata mereka tidak bisa mengikuti kecepatan beberapa orang yang menghunus pedang sama sekali. Kekuatan empat pelindung besar telah lama menembus jauh ke dalam hati orang-orang. Tidak ada yang berani memprovokasi mereka di sini. Tapi, Ye Yuan, Dewa Surgawi Cakrawala ke-5, melawan ketiga orang ini secara langsung dan sebenarnya tidak sedikitpun lebih lemah. Ini membuat mereka sangat terkejut. Ketiga pelindung besar ini semuanya adalah Dewa Langit Cakrawala ke-8, masing-masing orang tiga alam kecil lebih tinggi dari Ye Yuan. Tetapi mereka sebenarnya tidak bisa mendapatkan sedikitpun keuntungan. Pedang yang melintasi kekosongan. Desir. Saat cahaya dingin muncul, semua yang hadir menjadi diam. Dewa Langit Cakrawala ke-8 binasa. Ini, dia terlalu kuat. Fusi hukum. Hukum spasial. Ini adalah jenius yang tak tertandingi. Petik 2. Dari mana anak ini keluar? Karakter seperti itu belum pernah terdengar di Nine Pledge Imperial Capital. Petik 2. Dalam sekejap, dua dari empat pelindung hebat disingkirkan. Kejutan yang dibawa semua orang ini terlalu kuat. Dan pedang ini juga menunjukkan pemahaman hukum Ye Yuan dengan ekspresi penuh keindahan dan bentuknya. Mereka akhirnya tahu mengapa kekuatan Ye Yuan begitu kuat. Dua orang yang tersisa dari empat pelindung besar memandang Ye Yuan dengan ekspresi ketakutan, terkejut tanpa berkata-kata. Pedang itu barusan, terlepas dari siapa Ye Yuan melepaskannya, mereka tidak berdaya untuk memblokirnya. Ye Yuan menarik Jiang Hai Tang dan berjalan keluar pintu lagi. Bagaimana mungkin dua orang yang tersisa masih berani menghentikannya? Mereka tanpa sadar mundur ke satu sisi dan secara otomatis membuka jalan. Jiang Hai Tang saat ini memiliki pandangan kosong. Jarak pendek beberapa ribu kaki ini memberinya perasaan seperti sedang bermimpi. Dia dipimpin oleh Ye Yuan secara mekanis, berjalan ke arah luar pintu. Di depan ada pintu depan cara free grove, hanya beberapa langkah lagi. Tiba-tiba, lapisan riak muncul di angkasa, sebuah sosok muncul di depan mata semua orang. Tatapan pria parubaya berjubah abu-abu itu dingin, melirik Ye Yuan, dan melihat kedua pelindung hebat. Salah satu ekspresi pelindung itu jelek saat dia berkata, El Lord Fang Kun. Bahkan tidak bisa berurusan dengan Dewa Surgawi Cakrawala kelima, kembali dan terima hukuman. Fang Kun berkata dengan suara dingin. Ekspresi pelindung itu jelek saat dia berkata, Ye Yang Mulia, kami. Fang Kun mendengus dingin dan segera memotongnya. Berbicara omong kosong apa, Anda menolak untuk menerimanya. Petik dua. Saya menerima. Ekspresi pelindung itu jelek saat dia berkata, Di sekeliling, wajah semua orang aneh. Mereka semua yakin bahwa masalah hari ini benar-benar tidak dapat disalahkan pada empat pelindung agung. Tapi Fang Kun jelas tidak peduli tentang ini. Dia hanya melihat hasilnya. Fang Kun adalah Dewa Surgawi Cakrawala ke-9. Kekuatannya jauh lebih kuat dari empat pelindung hebat yang digabungkan. Di ibu kota Kekaisaran Sumpah 9 ini, jika alam Dewa Sejati tidak muncul, dia praktis bisa menyapu semuanya. Menahan benteng di Caref Rigrove selama bertahun-tahun, tidak ada kesalahan yang pernah terjadi sebelumnya, dia adalah jarum penstabil laut dari Caref Rigrove. Bahkan jika Dewa Langit Cakrawala ke-9 menyebabkan masalah, dia juga menanganinya dengan cara yang sama. Dengan ini, masalahnya telah meledak, untuk benar-benar mengejutkan Tuan Fang Kun. Sepertinya masalah hari ini tidak bisa diselesaikan lagi. Petik 2 Heh, kekuatan Tuan Fang Kun luar biasa, anak ini terlalu ceroboh. Sayang sekali, memiliki kekuatan ini di usia muda, tapi harus mati di sini. Petik 2 Iya, dengan kekuatannya, jika dia benar-benar ingin membunuh jalan keluarnya, dia pasti sudah lama menyerang. Tapi dia bersikeras meluangkan waktunya untuk berjalan, dia melakukan kesalahan sekarang. Petik 2 Orang-orang yang sering berada di Caref Rigrove semua tahu reputasi Fang Kun yang menakjubkan. Tidak ada yang berani menimbulkan masalah di Caref Rigrove, karena mereka semua tahu bahwa tempat ini memiliki Tuan Fang Kun yang menahan benteng. Fang Kun mendengus dingin, menoleh untuk melihat Yeyuan, dan baru saja akan berbicara, tapi kemudian dia mendengar Yeyuan berkata dengan dingin, pergilah. Fang Kun terkejut dan berkata sambil mencibir, dasar anak nakal yang sombong, kamu tidak berpikir bahwa aku sama dengan sampah ini, kan? Yeyuan menatapnya dan berkata dengan dingin, kamu tidak berbeda dari mereka. Tidak tersesat, anda juga harus mati. Petik 2 Saat dia berkata, Yeyuan menarik Jiang Haitang dan berjalan ke depan sekali lagi. Fang Kun tertawa terbahak-bahak saat mendengar itu dan berkata, hal sembrono dan buta, saya ingin melihat bagaimana anda membuat saya mati. Tapi saat ini, serangkaian tato biru menyebar dari tubuh Yeyuan, memotong seluruh ruang. Ruang sisa surgawi. Saat ini, Fang Kun sangat dekat dengan Yeyuan, pola biru itu dibangun dan membentuk ruang vestige surgawi dengan sangat cepat. Jantung Fang Kun berdebar-debar, secara naluriah merasakan ada sesuatu yang tidak beres, dan secara naluriah ingin melepaskan belenggu pola biru. Namun, itu sudah terlambat. Murid Fang Kun mengerut, sangat ngeri di dalam hatinya. Karena dia menemukan bahwa dia sebenarnya tidak dapat beralih melalui hukum spasial. Tubuhnya tertahan di dalam ruang biru. Bang! Tiba-tiba, Fang Kun melepaskan serangan. Namun, ruang biru itu tidak goyah sama sekali. Pola biru menjadi semakin padat dan semakin kompak, akhirnya memenuhi seluruh ruang. El keluarkan aku. Sial, keluarkan aku. Fang Kun melolong putus asa. Sosok Yeyuan muncul, matanya sangat dingin. Fang Kun menatap Yeyuan dan tidak bisa menahan rasa gemetar. Mata itu bahkan membuat jejak kedinginan dari lubuk hatinya. Yeyuan menatapnya dan berkata dengan dingin, aku sudah memberimu kesempatan dan memintamu untuk tersesat, tapi kamu sendiri yang tidak menghargainya. Jadi, pergi dan mati. Petik 2. Yeyuan dengan ringan mengacungkan jari, langsung menembus jantung Fang Kun, menghancurkan semua vitalitasnya. Gedebuk. Sisa surgawi menghilang, mayat Fang Kun jatuh ke tanah tanpa daya. Lingkungan sekitarnya sangat sunyi. Penjaga carevri grove, puncak dewa surgawi cakrawala ke-9, Lord Fang Kun, benar-benar mati seperti ini. Semua orang bertukar pandang, sama sekali tidak tahu apa yang terjadi. Pergilah. Yeyuan menarik Jiang Haitang dan melangkah keluar dari carevri grove seperti ini, dengan angkuh. Kedua pelindung hebat itu bertukar pandangan, hanya ada kejutan yang tersisa di mata pihak lain. Adegan ini terlalu mencengangkan. Awalnya mengira akan ada pertempuran hebat yang mengejutkan surga, tidak ada yang bisa mengira bahwa Fang Kun mati dengan membingungkan begitu saja. Bab 1903, sebuah langkah kecil di satu bagian dapat mempengaruhi situasi secara keseluruhan. Apa katamu, Fang Kun dibunuh oleh Dewa Langit Cakrawala ke-5? Petik 2. Ketika Yu Jin Song mendapat berita ini, dia hampir melompat dari kursi. Kekuatan Fang Kun, dia terlalu jelas. Bagaimana mungkin Dewa Langit Cakrawala ke-5 bisa membunuhnya? Reaksi pertamanya ketika mendengar berita ini adalah dia tidak mempercayainya. Ah, bukankah begitu? Bocah itu tidak tahu metode apa, seperti kepompong, yang menyelimuti Lord Fang Kun di dalamnya. Hanya dalam sekejap, dia mati. Petik 2. Ketika pemimpin dari empat pelindung hebat mengingat situasi saat itu, dia masih memiliki rasa takut yang tersisa di hatinya sampai sekarang. Dengan Ye Yuan yang menyebabkan gangguan, cara free growth terhenti total dan benar-benar tidak dapat beroperasi lagi. Tempat itu adalah tempat yang menghambur-hamburkan uang, itu adalah sumber pendapatan yang luar biasa bagi City Lord Manor. Dengan ini, itu dipotong oleh Ye Yuan. Kemarahan Yu Jin Song bisa dibayangkan. Yu Jin Song marah sampai ekspresinya pucat. Melihat pelindung itu, dia berkata, kamu mengatakan bahwa anak itu berasal dari kota Imperial Heavenly Eagle di South Ridge. Lebih jauh lagi, dia hanyalah kepala tetua dari Heavenly Eagle Imperial City. Petik 2. Pelindung itu mengeluarkan keringat dingin yang deras dan berkata dengan anggukan, ya, tuan muda. Identitas anak itu sudah diselidiki dengan jelas. Itu kepala tetua Heavenly Eagle Imperial City, Ye Yuan. Sebelum pergi ke cara free growth, dia bahkan melakukan perjalanan ke flowing wind establishment dan hampir merobohkan seluruh flowing wind establishment. Oh, benar, sebelum dia datang ke ibu kota kekaisaran, dia bahkan membunuh tuan muda keluarga Wu, Wu Tian, serta Punggawa Dewa Langit Cakrawala ke-8 keluarga Wu, Wu Yun. Datang ke ibu kota kekaisaran kali ini, dia harus berada di sini untuk kasus Jiang Jadehal. Petik 2. Kemampuan investigasi City Lord Manor masih sangat kuat. Baru saja menggunakan satu malam dan mereka sudah bertanya tentang seluk-beluk Ye Yuan dengan jelas. Mendengar pelindung melaporkan berita satu demi satu, ekspresi Yu Jin Song berkedip tanpa henti. Dalam waktu setengah bulan yang singkat ini, Ye Yuan sudah membalikkan Nine Pledge Imperial Capital, secara langsung menyinggung tiga kekuatan utama. Meskipun kekuatan keluarga Wu tidak bisa dibandingkan dengan ketiga kekuatan ini, mereka sama sekali bukan kesemek yang lembut. Nenek moyang keluarga Wu adalah pembangkit tenaga listrik rilem dewa sejati. Yu Jin Song menyipitkan matanya seperti ular berbisa dan berkata dengan suara dingin, berikan perintah untukku. Tiga hari kemudian, jalankan Jiang Jadehal secara terbuka di Heavenly Grove Plaza. Pada saat itu, kami akan memasang jaring yang tak terhindarkan. Tuan muda ini ingin melihat apakah dia memiliki tiga kepala dan enam lengan atau tidak. Berita itu menyebar ke City Lord Manor. Sebagai salah satu dari tiga faksi besar, Akademi Kong Ming tentu saja tidak akan menyadarinya. Song Yan Chai saat ini berdiri di depan seorang pria parubaya tetapi ketakutan setelah kejadian di dalam hatinya. Untungnya ketika Ye Yuan pergi saat itu, dia tidak benar-benar bergerak untuk berhenti. Jika tidak, hasilnya akan sama persis dengan Fang Kun. Tunggu, kekuatannya jauh lebih buruk dari Fang Kun, tidak ada harapan untuk bertahan hidup sama sekali. Saat ini, situasi di kota sangat sensitif. Sebelum kemarin malam, kemungkinan besar tidak akan ada yang mengira bahwa kepala tetua kota kekaisaran benar-benar akan menimbulkan gangguan yang begitu besar. Pria parubaya itu menghela nafas dan berkata, Song Yan Chai tersenyum pahit dan berkata, siapa yang mengira bahwa bocah Dewa Surgawi Cakrawala kelima dapat membunuh jalannya melalui cara freegrove. Parubaya itu menganggupkan kepalanya dan berkata, Jiang Jadehal hanyalah seorang inspektur patroli kecil yang lemah dan sama sekali tidak penting. Melancarkan perang dengan City Lord Manor dan Linghua Pavilion untuknya sangat tidak bijaksana. Hanya saja tidak ada yang menyangka bahwa dia benar-benar berkenalan dengan pria muda yang luar biasa. Bisnis cara freegrove, semua orang sangat iri padanya. Tidak ada yang berani membuat masalah di dalam hati sebelumnya. Siapa yang menyangka bahwa Ye Yuan benar-benar memusnahkan mereka semua. Petik 2 Song Yan Chai berkata, lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Ye Yuan sudah membuat lubang di langit, namun kami sangat pasif. Petik 2 Parubaya menggelengkan kepalanya dan berkata, orang-orang di atas sudah memberi kabar. Jiang Jadehal harus dilindungi. City Lord Manor dan Linghua Pavilion sangat ingin beraksi. Bocah ini memiliki bakat yang mengerikan, jadi dia pasti bisa membantu kami di masa depan. Oleh karena itu, kita harus menebus kesalahan masa lalu dengan segala cara. Petik 2 Ketika Song Yan Chai mendengar ini, ekspresinya sedikit berubah. Semua orang di kota sedang mencari Ye Yuan. Tapi setelah dia membawa Jiang Haitang menjauh dari cara Free Grove, seluruh orangnya sepertinya telah menguap ke udara. Tidak ada yang bisa menemukannya. City Lord Manor ingin membunuh Ye Yuan, tetapi mereka tidak dapat menemukannya. Akademi Kong Ming ingin menemukan Ye Yuan untuk menjelaskan banyak hal, tetapi sayangnya, mereka juga tidak dapat menemukan Ye Yuan. Waktu 3 hari berlalu dalam sekejap. Masalah mengeksekusi Jiang Jadehal secara terbuka sudah diumumkan ke seluruh kota melalui City Lord Manor. Ketika dia melihat cahaya itu lagi, Jiang Jadehal merasa itu agak menusuk mata. Dia awalnya berpikir bahwa dia akan mati di dalam penjara dengan meragukan begitu saja, tapi dia tidak berharap untuk membunuhnya. City Lord Manor membuat keributan besar. Tiba-tiba, sekelompok orang di depan datang. Melihat orang itu di depan, seluruh tubuh Jiang Jadehal sedikit gemetar. Justru orang yang menjebaknya, membuatnya dijebloskan ke penjara. Yu Jin Song datang ke depan Jiang Jadehal dan berkata dengan senyum puas, Jiang Jadehal, apakah kamu sangat penasaran mengapa membunuhmu, seorang inspektur patroli kecil yang lemah, masih akan menyebabkan gangguan sebesar itu. Hati Jiang Jadehal sudah lama seperti abu mati, bagaimana dia mati tidak ada bedanya baginya. Satu-satunya hal yang dia khawatirkan adalah putrinya. Menyianyiakan di Nine Plate Imperial Capital begitu lama, Jiang Jadehal secara alami memahami situasinya. Dia hanyalah korban dari pertarungan Eselon atas. Siapa yang peduli dengan hidup atau mati seorang inspektur patroli kecil yang lemah. Jiang Jadehal menarik nafas dalam-dalam dan menatap Yu Jin Song sambil berkata, Tuan Mudayu, Jiang Jadehal hanyalah karakter kecil, jadi kematian tidak bisa disesalkan. Hanya saja saya berharap Anda tidak akan mempersulit putri saya. Petik 2. Hahaha. Yu Jin Song tertawa keras dan berkata, Bagaimana mungkin aku tega mempersulit Haitang, Tuan Mertua. Seluruh tubuh Jiang Jadehal gemetar, melihat Yu Jin Song dengan sangat khawatir dan marah, dia berkata, Kamu. Apa yang kamu lakukan padanya? Yu Jin Song memandang Jiang Jadehal dengan senyuman yang bukan senyuman dan berkata, apa yang bisa saya lakukan padanya? Dia datang untuk memohon padaku, memohon agar aku membiarkanmu keluar. Saya katakan, daging yang dikirim ke mulut saya, saya tidak bisa memuntahkannya, bukan. Cek-cek, tidak menyangka bahwa Anda, pria kasar, putri Anda sebenarnya sangat menggerahkan, benar-benar menggetarkan. Petik 2. Jiang Jadehal sangat marah sampai seluruh tubuhnya gemetar dan dia meraung dengan marah, kamu. Hewan, satwa. Jiang Jadehal memamerkan giginya, meraung ke arah Yu Jin Song, tetapi dua baris air mata mengalir dari sudut matanya. Hatinya saat ini sudah benar-benar hancur. Tapi Yu Jin Song tertawa sangat bahagia. Menepuk bahu Jiang Jadehal, dia berkata, jangan terburu-buru. Aku masih punya kabar baik untuk memberitahumu. Seseorang datang untuk menyelamatkanmu. Petik 2. Jiang Jadehal saat ini sama sekali tidak bisa mendengar kata-kata Jiang Jadehal. Pikirannya penuh dengan gambaran putrinya yang dipermalukan, membenci yang ekstrim di dalam hatinya, dan juga terluka hingga ekstrim. Melihat Jiang Jadehal tidak bereaksi, Yu Jin Song bertanya sambil tersenyum, kamu tahu Ye Yuan, kan? Mendengar adegan ini, seluruh tubuh Jiang Jadehal bergetar, matanya akhirnya pulih, menatap Yu Jin Song dengan tatapan tidak percaya. Kamu, kamu mengatakan bahwa Ye Yuan dia kembali. Yu Jin Song menganggup dan berkata, tidak hanya dia kembali, dia bahkan menyelamatkan putrimu dari cara free grove. Apakah Anda sangat terkejut? Petik 2. C. Cara free grove. Bagaimana mungkin, murid Jiang Jadehal mengerut, langsung memikirkan banyak hal. Tapi, mendengar putrinya diselamatkan, Jiang Jadehal juga merasa hatinya tenang. Tapi segera, wajahnya berubah, menatap Yu Jin Song dengan marah, mengertakan gigi karena kebencian. Bab 1904, tidak memberi wajah. Kamu, kamu ingin mengeksekusiku di depan umum untuk memancing Ye Yuan keluar. Jiang Jadehal berkata dengan raungan marah. Yu Jin Song terlihat puas saat dia berkata sambil tersenyum, kamu tidak bodoh, memahaminya begitu cepat. Hari ini, City Lord Manor telah mengatur tiga ahli Real God Realm untuk menunggu di sekitar tempat eksekusi. Saat dia muncul, tiga pembangkit tenaga listrik Real God Realm yang hebat akan menyerang pada saat yang sama. Anda menebak, apa hasilnya? Hahaha. Jiang Jadehal sangat terkejut di dalam hatinya. Untuk menangani Ye Yuan, City Lord Manor benar-benar mengirimkan tiga pembangkit tenaga listrik Real God Realm. Kekuatan Ye Yuan sebenarnya sudah kuat sedemikian rupa. Hanya beberapa ratus tahun yang singkat, pertumbuhan Ye Yuan benar-benar melebihi imajinasinya. Ye Yuan menerobos masuk ke sarang naga, sarang harimau sendirian untuk menyelamatkannya dan menyelamatkan Jiang Haitang. Dia sangat tersentuh di hatinya. Ini membuat janjinya kepada Ye Yuan menjadi sangat penting. Kecuali, Ye Yuan Song ini tidak tahu malu ketika melakukan sesuatu, dengan cara yang adil atau curang. Jika dia dengan gegabuh datang untuk menyelamatkannya, bukankah dia akan kehilangan nyawanya dengan sia-sia? Berpikir sampai di sini, kebenciannya terhadap Ye Yuan Song bahkan lebih mirip dengan gelombang yang melesat ke langit. Kamu, Hina, tak tahu malu, Ye Yuan Song, bahkan jika aku, Jiang Jadehal, menjadi hantu, aku juga tidak akan membiarkanmu pergi. Petik 2 Jiang Jadehal menggertakan giginya karena kebencian, melakukan yang terbaik, ingin melepaskan diri dari belenggu. Sayang sekali belenggu ini ditempa dari logam surgawi emas ungu. Lupakan bahwa laut surgawinya disegel, bahkan biasanya, tidak mungkin untuk membebaskannya juga. Menjadi hantu, he he, kamu juga harus punya kesempatan untuk menjadi hantu. Bawa dia pergi. Petik 2 Yu Jin Song melambaikan lengan bajunya dengan megah, penjaga itu mengawal Jiang Jadehal dan berbaris menuju tempat eksekusi. Jiang Jadehal sedang dikirim pergi, wajahnya pucat pasi. Dia membenci Yu Jin Song, dia membenci ketidakmampuannya. Tapi dia sama sekali tidak berdaya untuk mengubah apapun. Ye Yuan, kamu, seharusnya tidak datang. Dua baris air mata panas mengalir di wajahnya. Tidak pernah ada kekurangan dari mereka yang ingin menonton kesenangan. Saat ini, Heavenly Grove Plaza sudah lama penuh dengan orang, tidak ada tempat untuk menemukan pijakan sama sekali. Benar-benar tidak mengerti mengapa mengeksekusi seorang inspektur patroli kecil yang lemah harus menyebabkan keributan besar. Heh, kamu tidak tahu ini, kan? Tahukah Anda siapa gadis yang diselamatkan, membantai jalan keluar dari cara Free Grove? Ini Putri Jiang Jadehal. Pertunjukan hari ini, minat sebenarnya dari pemabuk bukan pada anggur. Petik 2 Kamu sedang membicarakan tentang Ye Yuan itu. Anak yang hebat, itu Dewa. Dewa Langit Cakrawala Kelima dan dia benar-benar membunuh Tuan Fangkun, sungguh luar biasa. Petik 2 Memalukan Skema yang Tuan Mudayu buat hari ini, bahkan jika Ye Yuan tahu bahwa itu lubang, dia harus melompat juga. Kecuali, dia tidak ingin menyelamatkan Jiang Jadehal lagi. Petik 2 Masalah Ye Yuan yang menyebabkan gangguan di cara Free Grove bukan lagi rahasia lama. Itu menyebabkan keributan besar di kota. Orang-orang yang penasaran secara alami memahami seluruh rangkaian peristiwa. Awalnya, seorang inspektur patroli yang tidak penting. Tapi sekarang, karena pembuatan masalah Ye Yuan, tingkat fokusnya sangat tinggi. Hari ini, begitu banyak orang datang, ingin melihat apakah Ye Yuan berani datang atau tidak. Yu Jin Song duduk di kursi kehormatan dengan tampilan santai. Sudah menemukan Ye Yuan, Yu Jin Song berkata kepada pelindung di belakangnya. Wang Hu ini tepatnya adalah pemimpin dari empat pelindung hebat yang pernah bertarung dengan Ye Yuan sebelumnya. Mendengar pertanyaan Yu Jin Song, Wang Hu menggelengkan kepalanya dan berkata, melapor ke Tuan Muda, tidak menemukan jejak. Tuan Muda, kami memasang susunan pemain yang hebat, jadi dia mungkin tidak berani datang, kan? Petik 2 Yu Jin Song tersenyum dan berkata, anak ini telah berteman dengan Jiang Jadehal selama beberapa ratus tahun, persahabatan mereka sangat dekat. Kali ini, demi Jiang Jadehal, dia menerobos kecara free grove sendirian dan menyelamatkan Jiang Haitang. Dapat dilihat betapa pentingnya pandangannya terhadap Jiang Jadehal. Karena itu, tidak mungkin dia tidak datang. Anda terus menyelidiki. Setelah Anda menemukan jejaknya, jangan bertindak gegabuh dan beri tahu musuh. Katakan padaku segera. Petik 2 Ya, Tuan Muda, Wang Hu menerima pesanan itu dan pergi. Untuk menangkap Ye Yuan, Yu Jin Song memasang jaring yang tak terhindarkan hari ini. Hari ini, penjaga kota yang hadir semuanya adalah elit di antara para elit. Tidak hanya kekuatan mereka yang tangguh, tetapi kekuatan serangan gabungan mereka juga sangat kuat. Terlepas dari ini, ia bahkan membawa sekelompok pembangkit tenaga alam dewa surgawi tahap akhir, tersebar ke segala arah alun-alun. Saat Ye Yuan muncul, jaring besar yang padat ini akan langsung menerkam Ye Yuan dan membunuhnya. Adapun tiga pembangkit tenaga listrik real god realm, mereka juga disembunyikan di berbagai area alun-alun saat ini. Di antara ketiga dewa sejati ini, ada dua dewa cakrawala pertama dan satu dewa cakrawala kedua. Bisa dilihat betapa dia sangat menghargai Ye Yuan. Dia memiliki keyakinan mutlak bahwa selama Ye Yuan berani menunjukkan wajah, dia benar-benar tidak bisa melarikan diri. Tiba-tiba, tiga sosok menerobos ke tempat eksekusi. Ketika Yu Jin Song melihat kedatangannya, dia tidak bisa menahan ekspresi geli. Bangun, dia membungkuk dan berkata, keponakan kecil Jin Song menghormati kepala Akademi Fei. Orang di depan memiliki aura yang sangat kuat, dia sebenarnya adalah pembangkit tenaga listrik realem dewa sejati. Para pengamat tidak mengenalnya, tetapi Yu Jin Song secara alami mengenalinya. Dia dipanggil Fei Ming Tian, salah satu asisten kepala Akademi-Akademi Kong Ming. Mengikuti di belakang Fei Ming Tian adalah kepala pendirian Flowing Wind Establishment, Li Zian, dan kepala asisten pendirian, Song Yan Cai. Fei Ming Tian menganggupkan kepalanya dan berkata, tidak melihat selama beberapa tahun, wilayah yang terhormat Neb Heu Yu meningkat pesat lagi. Yu Jin Song tersenyum dan berkata, kepala Akademi Fei terlalu baik, keponakan kecil saat ini sedang melaksanakan hukum City Lord Manor, aku ingin tahu untuk apa Kepala Akademi Fei datang. Petik 2. Wajah Fei Ming Tian jatuh. Kata-kata Yu Jin Song menyembunyikan jarum di wall, memblokirnya hingga mati dengan satu kalimat. Karena Yu Jin Song berani menjebak Jiang Jadehal, dia secara alami tidak akan memberi orang pegangan dan telah lama menciptakan bukti yang cukup kuat. Jika tidak, Akademi Kong Ming tidak akan bertindak lebih jauh dengan tidak membuat keributan sama sekali. Fei Ming Tian berkata dengan dingin, yang terhormat keponakan Yu, Jiang Jadehal bagaimanapun juga dari Akademi Kong Ming. Bisakah Anda memberikan wajah Akademi kami dan mengampuni nyawanya? Petik 2. Yu Jin Song tertawa saat mendengar itu dan berkata, kata-kata Kepala Akademi Fei tidak benar. Meskipun Jiang Jadehal berasal dari Akademi Kong Ming, dia bekerja di City Lord Manor sekarang. Selama bertahun-tahun, City Lord Manor juga menghabiskan banyak sumber daya kultifasi padanya, tetapi dia tidak berpikir untuk membayarnya, dan benar-benar membunuhku. Orang seperti ini, jika dia tidak dijatuhi hukuman mati menurut hukum, apa yang akan digunakan Tuan Kota Manor untuk mengelola sembilan ibu kota kerajaan sumpah? Petik 2. Alis Fei Ming Tian sedikit berkerut, kata-kata Yu Jin Song tidak bercelah, dia tidak dapat menemukan kata-kata untuk disangkal sama sekali. Meskipun Flowing Wind Establishment adalah tempat di mana Akademi Kong Ming mengelola kota-kota kekaisaran, itu terlalu rendah untuk ditampilkan di depan umum. Di permukaan, semua kota kekaisaran berada di bawah nama City Lord Manor. Kalau begitu, tidak ada kelonggaran untuk bermanuver. Jika saya dengan paksa membawanya pergi. Petik 2. Momentum yang mengesankan di tubuh Fei Ming Tian secara bertahap tumbuh. Kekuatan dunia yang mengerikan menghancurkan Yu Jin Song. Jelas, dia sudah marah. Tapi Yu Jin Song baik-baik saja saat dia berkata dengan senyum tipis, emosi kepala Akademi Fei, keponakan rendahan ini secara alami mengerti. Hanya saja hukum adalah hukum, tidak ada yang bisa melanggarnya, bukan. Jika kepala Akademi Fei benar-benar mengambil tindakan, saya khawatir Tuan Ayah akan bergerak. Kepala Akademi Fei tidak akan berpikir bahwa Tuan Ayah sama sekali tidak tahu apa-apa tentang masalah hari ini, kan? Petik 2. Ekspresi Fei Ming Tian berubah. Ayah Yu Jin Song secara alami adalah Tuan Kota Yuan Feng, kekuatannya tak terduga. Berandal ini benar-benar menggunakan penguasa kota untuk mengancamnya. Akademi Kong Ming awalnya berpikir bahwa dengan mengirimkan pembangkit tenaga listrik dewa sejati untuk bertindak dalam kapasitas, Yu Jin Song harus memberikan wajah. Siapa yang tahu bahwa sikap Yu Jin Song sebenarnya sangat menentukan. Yu Jin Song memandang Fei Ming Tian dan berkata sambil tersenyum ringan, Kepala Akademi Fei, bukan karena keponakan rendahan ini tidak memberikan wajah, tetapi hukum mengalahkan segalanya. Akademi Kong Ming juga merupakan bagian dari Ibu Kota Kekaisaran Sumpah 9, menghasilkan pengkhianat yang begitu berbahaya, bukankah seharusnya Kepala Akademi Fei mengamati eksekusi itu? Petik 2. Bab 1905, melakukan sesuatu yang sulit dengan mudah. Fei Ming Tian marah sampai dia gemetar, tetapi dia tidak berdaya untuk melakukan apapun. Identitasnya luar biasa. Begitu dia benar-benar bergerak, itu benar-benar berselisih dengan City Lord Manor. Fei Ming Tian mendengus dingin, menjentikan lengan bajunya, dan pergi. Tapi dia tidak pergi. Dia hanya mundur ke satu sisi untuk mengamati eksekusi dari pinggir lapangan. Kepala Akademi Fei, apa yang harus kita lakukan sekarang? Li Zian bertanya. Fei Ming Tian menghela nafas dan berkata, masalah ini tidak mudah ditangani. Akademi Kong Ming kita pada awalnya berada dalam situasi yang tidak menguntungkan. City Lord Manor mungkin, berharap kita kehilangan semua kesopanan dengan mereka sekarang. Petik 2. Li Zian berkata, lalu, bagaimana dengan Ye Yuan, jika kita tidak menyelamatkan Jiang Jadehal, dia mungkin tidak akan mau membatalkan masalah ini. Petik 2. Fei Ming Tian menggelengkan kepalanya dan berkata, saya harap dia tidak gegabuh. Waktu perlahan berlalu, tidak ada tanda-tanda Ye Yuan muncul. Yu Jin Song agak lelah menunggu dan berkata dengan tenang, lakukan eksekusi. Bawahannya berkata dengan suara yang jelas, waktunya sudah habis, eksekusi. Al Gojo menerima perintah, membawa pisau, dan datang ke hadapan Jiang Jadehal. Semua Al Gojo menggunakan senjata ajaib khusus untuk melaksanakan hukuman mati. Untuk pembangkit tenaga listrik di Findao, bahkan jika kepala mereka dipotong, mereka juga tidak akan mati. Kecuali jika pemahaman seseorang tentang kekuatan hukum sangat dalam, menghancurkan semua kekuatan hidup mereka, begitulah cara mereka bisa dibunuh. Kekuatan Al Gojo tidak terlalu kuat, dia secara alami tidak memiliki kemampuan ini. Yu Jin Song tiba-tiba berdiri dan berkata dengan suara yang jelas, Ye Yuan, aku tahu kamu ada di sini. Bukankah kamu sangat mengesankan? Jadi kenapa kamu tidak berani keluar lagi? Atau apakah Anda menyukai Jiang Haitang dan hanya menyelamatkannya dan bukan ayahnya? Pengecut pemberani, keluarlah jika Anda memiliki kemampuan. Masih belum keluar, Jiang Jadehal akan mati. Petik 2 Wajah Jiang Jadehal berubah, dan dia meraum dengan marah. Ye Yuan, kamu tidak boleh keluar. Terima kasih telah menyelamatkan Haitang, saya sudah tidak punya ikatan lagi. Mereka memasang jaring yang mencakup semuanya, menunggu Anda untuk muncul. Anda tidak harus keluar. Petik 2 Sedikit senyum kejam melintas di sudut mulut Yu Jin Song. Kata-kata Jiang Jadehal hanya akan Mi Ye Yuan untuk muncul. Aku di sini. Tepat pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Kecuali, suara ini terlalu dekat seolah-olah berada di samping telinganya. Tiba-tiba, Yu Jin Song merasakan kulit kepalanya kesemutan. Perasaan bahaya yang luar biasa memenuhi hatinya dan dia secara naluriah ingin melarikan diri. Namun, itu sudah terlambat. Sesosok tiba-tiba muncul di sampingnya, garis halus biru tiba-tiba menyelimuti ke arahnya. Berencana melawan mereka yang tidak dijaga, bagaimana Ye Yuan bisa memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Yu Jin Song jatuh ke ruang vestige surgawi tanpa kejutan sedikitpun. Segera, ruang vestige surgawi menghilang. Sebuah pedang ditekan di leher Yu Jin Song. Dalam waktu singkat ini, Ye Yuan sudah menyegel laut surgawi Yu Jin Song. Semua orang melihat ke atas tetapi menemukan bahwa Ye Yuan sebenarnya mengenakan pakaian penjaga kota biasa padanya. Ternyata dia sebenarnya bersembunyi di dalam tentara penjaga kota. Selanjutnya, targetnya sama sekali bukan Jiang Jadehal tapi Yu Jin Song. Adegan ini terjadi terlalu cepat, cepat sampai semua orang tidak bereaksi dan Yu Jin Song sudah menjadi tawanan. Yu Jin Song adalah pembangkit tenaga listrik Dewa Langit Cakrawala ke-9. Tidak ada yang menyangka bahwa dia sebenarnya bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan dan ditahan oleh Ye Yuan. Penjaga kota sangat dekat dengan Yu Jin Song. Sedikit jarak ini hanyalah jarak sekejap mata ke Ye Yuan. Dan dengan kekuatan Yu Jin Song, mustahil bagi Ye Yuan untuk berhasil dengan satu serangan juga. Oleh karena itu, dia sudah lama merencanakannya, menggunakan ruang vestige surgawi untuk menahan pihak lain. Rangkaian cara ini dilakukan dalam sekali jalan, tidak memberi ketiga pembangkit tenaga listrik Dewa Sejati yang hebat itu waktu untuk bereaksi sama sekali. Fei Ming Tian memandang Ye Yuan dengan tatapan heran, penuh ketidakpercayaan. Tidak ada yang bisa berpikir bahwa Ye Yuan benar-benar akan berpikir untuk menggunakan metode seperti itu untuk menyelamatkan Jiang Jadehal. Anak laki-laki ini berani dan teliti dalam berpikir, bakatnya melebihi orang lain, sungguh menakutkan. Fei Ming Tian berkata dengan kaget. Bang! Tiga aura menakutkan naik ke langit. Tiga pembangkit tenaga Dewa Sejati yang besar yang bersembunyi di dekatnya akhirnya menunjukkan wajah mereka. Ketiga orang itu mengepung Ye Yuan dengan erat tetapi tidak berani melangkah maju. Ada keributan di sekitar. Baru kemudian mereka tahu bahwa untuk berurusan dengan Ye Yuan, City Lord Manor benar-benar mengirimkan tiga pembangkit tenaga listrik Dewa Sejati. Lebih jauh lagi, salah satu dari mereka bahkan adalah Dewa Sejati Cakrawala kedua. Hanya saja tiga pembangkit tenaga listrik Dewa Sejati yang hebat ini bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bergerak dan Yu Jin Song sudah diculik dari bawah kelopak mata mereka. Cara ini tidak terbayangkan. Yu Jin Song memasang jaring yang mencakup semuanya, ingin menangkap Ye Yuan. Pada akhirnya, dia gagal menangkapnya dan malah terjerat. Tiga pembangkit tenaga listrik Dewa Sejati yang hebat benar-benar menjadi ornamen. Pembangkit tenaga listrik Dewa Sejati Cakrawala kedua berkata, bocah, cepat dan lepaskan Jin Song. Aku akan menghindarkanmu dari kematian. Petik dua. Ye Yuan menatapnya dengan mata seperti menatap orang idiot dan segera menamparkan Yu Jin Song. Memukul. Suara yang tajam terdengar jelas di seluruh alun-alun. Cukup banyak orang yang tanpa disadari menyentuh wajah mereka sendiri seolah-olah tamparan ini ditampar di wajah mereka. Tamparan ini untuk Haitang. Ye Yuan berkata dengan dingin, tidak memiliki sedikitpun emosi. Sebuah pendaratan tamparan, setengah dari wajah Yu Jin Song sudah membengkak dengan parah. Kamu, kamu berani memukulku, kata-kata Yu Jin Song tidak jelas, matanya saat melihat Ye Yuan penuh dengan ketidakpercayaan. Memukul. Yang menjawabnya adalah tamparan kedua. Tamparan ini untuk saudara Jiang. Kedua tamparan ini secara tentatif menjadi minat. Kehidupan anjingmu, aku akan menerimanya. Sekarang, lepaskan dia. Ye Yuan berkata dengan dingin. Orang-orang memandang Ye Yuan dengan wajah menyembah. Terlalu mendominasi. Jika bukan karena melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka benar-benar tidak akan berani percaya bahwa seseorang dapat mempermainkan seluruh City Lord Manor di telapak tangan mereka. Ketenangan ini, kekuatan ini, pencapaian mudah dari masalah yang sulit ini seolah-olah mudah, sama sekali bukan yang dapat dicapai oleh orang biasa. Dua tamparan meronta-ronta Yu Jin Song sampai dia menjadi kepala babi. Jiang Jadehal menatap Ye Yuan dengan tatapan kosong, seolah-olah dia tidak mengenalinya. Tidak melihat selama beberapa ratus tahun, kekuatan Ye Yuan sebenarnya sudah sangat mengerikan. Setelah mendengar kata-kata Yu Jin Song, Jiang Jadehal khawatir dia melibatkan Ye Yuan. Tapi siapa yang tahu bahwa Ye Yuan benar-benar memainkan sesuatu seperti ini, menangkap Yu Jin Song sebagai sandera. Ye Yuan, kamu tidak bisa melarikan diri. Yu Jin Song berkata dengan tidak jelas. Denganmu di sekitar, mengapa aku tidak bisa melarikan diri? Ye Yuan berkata dengan dingin. El melepaskan Jiang Jadehal, bagaimana jika kamu membunuhku? Aku bisa melepaskannya, tapi kau harus bersumpah dengan sumpah Dao Surgawi bahwa kau benar-benar tidak bisa membunuhku. Kata Yu Jin Song. Ye Yuan menganggup dan berkata, bisa. Ye Yuan tidak berencana membunuh Yu Jin Song sejak awal. Dia juga tahu bahwa dia tidak bisa membunuhnya. Menangkapnya hanya untuk menyelamatkan Jiang Jadehal. Segera, Ye Yuan bersumpah atas sumpah Dao Surgawi. Ini membuat hati Yu Jin Song lega. El biarkan dia pergi. Yu Jin Song mengeluarkan perintah. Borgol dan gelang kaki Jiang Jadehal dilepaskan. Dia yang mendapatkan kembali kebebasan merasa seperti sedang bermimpi. Enyah. Ye Yuan berkata kepada tiga pembangkit tenaga dewa sejati yang hebat. Ketiga pembangkit tenaga besar itu berhati-hati dalam mengambil tindakan karena takut akan implikasinya dan hanya bisa membuka jalan. Ye Yuan mendorong Yu Jin Song dan tiba di tempat eksekusi dan berkata kepada Jiang Jadehal, mengecewakanmu dan Haitang. Petik 2. Jiang Jadehal menggelengkan kepalanya dan berkata, apa hutang saya padamu? Agar Anda dapat melakukan hal-hal sejauh ini untuk kakak laki-laki, saya tidak menjadi saudara dengan Anda dengan sia-sia. Petik 2. Bab 1906 Kondisi Di luar kota, ada pasukan yang padat. Tiga pembangkit tenaga listrik dewa sejati yang hebat ada di depan. Di depan, pedang Ye Yuan menahan Yu Jin Song, membuat Jiang Jadehal jatuh kembali. Bocah, kita sudah membiarkan dia pergi dan kamu masih belum membiarkannya pergi, bukankah kamu takut dengan reaksi Heavenly Dao? Dewa sejati Cakrawala kedua berkata dengan suara serius. Ye Yuan berkata dengan dingin, kalian semua mengikuti sepanjang jalan, bukankah menunggu untuk membunuhku setelah aku melepaskannya? Huh, apakah Anda pikir Anda bisa melarikan diri? Biksu itu bisa lari, tapi kuil tidak bisa lari. Kecuali jika Anda Yui Jinsong berkata sambil tersenyum dingin. Ye Yuan sudah bersumpah atas sumpah Dao Surgawi, jadi dia tidak takut Ye Yuan tidak akan membiarkannya pergi. Karenanya, dia juga menjadi kurang ajar dan tidak terkekang. Intinya Ye Yuan, City Lord Manor telah lama menyelidikinya dari dalam keluar. Yui Jinsong tahu bahwa menggunakan ini untuk mengancam Ye Yuan pasti berguna. Siapa yang tahu bahwa Ye Yuan menjawab dengan tenang, kamu dapat mengirim orang untuk menghancurkan kota Kekaisaran Langit Surgawi, aku juga tidak berdaya untuk menghentikannya. Tapi, mulai hari ini, Anda harus menjaga agar saraf Anda terus-menerus tegang. Jika tidak, mungkin suatu hari nanti, kamu akan menjadi jiwa yang meninggal di bawah pedangku. Petik 2 Wajah Yui Jinsong jatuh dan dia berkata dengan suara dingin, kamu mengancamku. Apakah Anda tahu berapa banyak pembangkit tenaga listrik Dewa sejati yang dimiliki City Lord Manor saya? Petik 2 Ye Yuan masih tenang saat berkata, saya hanya menjelaskan sebuah fakta. Ada banyak pembangkit tenaga listrik Dewa sejati yang hadir hari ini juga, tetapi mereka gagal melindungi Anda. Petik 2 Saat kata-kata ini keluar, bukan hanya Yui Jinsong, beberapa pembangkit tenaga Dewa sejati itu juga memiliki wajah yang canggung. Ekspresi Yui Jinsong berkedip tanpa henti. Dia sangat ketakutan. Ye Yuan datang dan pergi seperti bayangan. Selain itu, dia sangat mahir dalam hukum tata ruang. Itu benar-benar tidak mungkin untuk dilawan. Yang lebih menakutkan adalah ruang biru itu. Setelah dia dibawa ke ruang vestige surgawi oleh Ye Yuan, seluruh orangnya tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali. Berbagai macam kekuatan hukum yang dia pegang sebenarnya semua efeknya hilang. Perasaan tidak berdaya itu masih membuatnya memiliki rasa takut yang masih ada di dalam hatinya sampai sekarang. Dia tidak ingin mengalami perasaan seperti itu lagi. Berpikir untuk diintai setiap hari oleh orang yang begitu aneh, Yeu Jin Song tanpa disadari merasa menggigil di punggungnya. Yeu Jin Song menggertakan giginya karena kebencian dan berkata, kamu anggap dirimu kejam. Petik 2 Permainan birokrasi dan tipu daya, menggunakan skema dan intrik, itu selalu menjadi keahliannya, Yeu Jin Song. Dia tidak pernah gagal metodenya dipecahkan oleh Yeu Wan yang misterius ini. Ini membuatnya sangat kesal di dalam hatinya. Tiba-tiba, ujung alis Yeu Wan bergerak, dan dia berkata dengan dingin, sejak kamu datang, mengapa kamu tidak berani muncul secara terbuka? Tidak ada yang menjawabnya. Penjaga kota itu melihat sekeliling, tetapi tidak dapat melihat sosok apapun dan bahkan berpikir bahwa Yeu Wan makan obat yang salah. Bahkan beberapa pembangkit tenaga dewa sejati itu juga bingung. Yeu Wan menyematkan Yu Jin Song, sosoknya bergerak sedikit, muncul di tempat lain. Masih belum muncul, Yeu Wan berkata lagi. Tiba-tiba, dua sosok muncul. Seorang pria parubaya berjubah hitam dan seorang pria tua berjubah abu-abu. C. City Lord Yang Mulia Tuan Kepala Akademi Dewa Sejati Cakrawala kedua City Lord Manor dan Fei Ming Tian berteriak kaget pada saat yang sama. Sesampainya di sini, Fei Ming Tian secara alami mengikuti juga. Keduanya tidak lain adalah penguasa Kota Sembilan Sumpah Imperial Capital, Yuan Feng, serta Kepala Akademi-Akademi Kong Ming, Li Kong Ming. Li Kong Ming menatap Ye Yuan, sedikit kejutan melintas di matanya saat dia berkata, seorang pria muda yang baik. Sepertinya pencapaianmu dalam hukum spasial jauh lebih kuat dari yang dibayangkan Kepala Akademi ini. Petik 2. Semua orang memandang Ye Yuan dengan keterkejutan yang luar biasa. Mereka sangat bingung bagaimana Ye Yuan menemukan dua sosok puncak ini. Orang harus tahu, bahkan pembangkit tenaga listrik Dewa Sejati itu tidak memiliki petunjuk sedikitpun tentang kedatangan kedua orang ini. Terutama beberapa pembangkit tenaga listrik Dewa Sejati, mereka bahkan memandang ke arah Ye Yuan dengan sangat terkejut. Ye Yuan dapat menemukan Yuan Feng dan Li Kong Ming, tetapi mereka tidak bisa. Ini menunjukkan bahwa pencapaian Ye Yuan dalam hukum tata ruang jauh di atas mereka. Tapi Ye Yuan hanyalah dewa surgawi Cakrawala kelima. Ye Yuan mengabaikan Li Kong Ming. Dia berkata ke area lain dari kehampaan, jika aku tidak salah menebak, yang bersembunyi di sana adalah pavilion Lord Linghua, kan? Semua orang kembali khawatir. Tidak ada yang menyangka bahwa pavilion Lord Linghua juga datang secara pribadi. Wajah Yuan Feng dan Li Kong Ming sedikit berubah. Mereka sebenarnya tidak menyadari bahwa masih ada orang yang bersembunyi di dalam kehampaan. Menyembunyikan di dalam kehampaan, ini adalah metode penyembunyian tingkat tinggi. Tingkat penyembunyiannya secara alami sangat terkait dengan penerapan hukum spasial seniman bela diri. Kultivasi mencapai alam dewa sejati, dunia kecil seseorang sudah sangat lengkap. Hukum spasial yang dirasakan melalui dunia kecil secara alami akan menjadi lebih kuat juga. Hanya saja, penerapan hukum spasial juga berbeda dari orang ke orang. Bahkan bagi orang-orang di alam yang sama, ada perbedaan besar juga. Yuan Feng dan Li Kong Ming sudah lama menemukan pihak lain. Hanya saja mereka bahkan tidak menemukan pavilion Lord Linghua. Ini menunjukkan bahwa pavilion Lord Linghua sudah melampaui mereka dalam aspek ini. Tentu saja, ini hanya trik kecil bagi pembangkit tenaga listrik di level mereka. Mereka bersembunyi di dalam kehampaan, tidak mampu memberikan aura apapun. Begitu ada aktivitas, pihak lain akan mendeteksinya. Bahkan menggunakannya untuk serangan diam-diam tidak akan berhasil. Tapi meski begitu, pavilion Lord Linghua juga menjadi semakin misterius karena ini. Bagi pembangkit tenaga listrik di level ini, petunjuk perbedaan halus apapun dapat memiliki kemungkinan untuk berubah menjadi kemenangan. Metode penyembunyian ini adalah yang paling sulit ditemukan. Tapi ketiganya, tidak ada satupun yang benar-benar bisa melarikan diri dari pemandangan misterius Ye Yuan. Bagaimana tidak semua orang bisa terkejut? Pavilion Lord Linghua berjubah hitam perlahan mengungkapkan sosoknya. Hanya saja dia disembunyikan dalam jubah hitam, tidak bisa dilihat orang lain dengan jelas. Anak muda, kamu benar-benar hebat. Apakah Anda tertarik untuk bergabung dengan pavilion Linghua saya? Pavilion Lord Linghua perlahan berkata. Ekspresi Yuan Feng dan Li Kongming berubah. Tidak ada yang bisa menyangka bahwa pavilion Lord Linghua meminta saat dia membuka mulutnya. Ye Yuan, jangan. Akademi Kongming adalah rumahmu. Li Kongming buru-buru berkata. Yuan Feng juga berbicara, Ye Yuan, selama kamu bergabung dengan City Lord Manor, masalah hari ini akan dihapuskan, aku akan memberimu tanah dari seratus kota. Ketika kata-kata ini keluar, penonton meledak menjadi heboh. Negeri dengan seratus kota, berapa banyak sumber daya yang dimilikinya, berapa banyak seniman bela diri yang juga dimilikinya, dan seberapa kuat sebuah faksi bisa dikembangkan. Bagi seniman bela diri, ini benar-benar godaan yang tak tertahankan. Selama Ye Yuan setuju, dia hampir setara dengan penguasa ibu kota kekaisaran kecil. Awalnya mereka berpikir bahwa tiga pembangkit tenaga listrik puncak keluar untuk berperang dengan Ye Yuan, tetapi mereka tidak berharap bahwa sebenarnya situasi ini. Ayah, aku, diam, ini bukan urusanmu di sini. Petik 2. Yu Jin Song baru saja akan berbicara ketika dia dipotong oleh Yu Wen Feng tanpa perasaan. Ye Yuan memandang pavilion Lord Linghua dan berkata dengan dingin, ingin saya bergabung dengan pavilion Linghua, juga bukan tidak mungkin. Tapi aku punya syarat, petik 2. Kondisi apa? Hati semua orang melonjak, terutama Yu Wen Feng dan Li Kong Ming. Serahkan rong siwe padaku. Ye Yuan berkata dengan dingin. Pavilion Lord Linghua terdiam sejenak dan berbicara, Anda dapat mengubah ke kondisi lain. Ye Yuan melambaikan tangannya dan berkata dengan dingin, saya hanya menyatakan syarat, setuju atau tidak terserah Anda. Selesai berbicara, dia menoleh ke Yu Wen Feng dan berkata dengan dingin, saya tidak ingin tanah dengan seratus kota. Aku hanya menginginkan nyawa Yu Jin Song. Jika Anda setuju, saya akan bergabung dengan City Lord Manor. Petik 2. Bab 1907, alkemis yang sangat tangguh. Apa katamu? Saat Yu Jin Song mendengar ini, dia langsung meledak. Tapi Ye Yuan tidak bisa diganggu untuk melihatnya. Dia menatap lurus ke arah Yu Wen Feng, tidak takut sedikitpun. Tapi keberanian Ye Yuan juga membuat semua orang bingung. Dia bahkan tidak menginginkan tanah dengan seratus kota dan hanya menginginkan kehidupan Yu Jin Song, benar-benar berpikiran luas. Tentu saja, banyak juga orang yang merasa dirinya bodoh. Tapi Jiang Jadehal di samping tersentuh, memahami bahwa Ye Yuan melampiaskan frustrasi ini untuk ayah dan anak mereka di sini. Tanah dengan seratus kota, kekuatan dan pengaruh macam apa, betapa mulianya itu. Yu Wen Feng benar-benar mengeluarkan modal darah untuk mengikat Ye Yuan. Tapi Ye Yuan bahkan tidak kelopak mata dan menolak. Yu Wen Feng mengerutkan kening dan berkata, selain ini, yang lainnya bisa didiskusikan. Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata dengan dingin, ini aku yang menyatakan persyaratan sekarang, bukan kamu. Wajah Yu Wen Feng berubah dan dia berkata dengan mendengus dingin, Bocah, apakah kamu benar-benar ingin menderita murka dari Tuan Kota Manor? Tahukah kamu apa artinya itu? Petik 2. Huh, Yu Wen Feng, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu mengesankan? Aku, Li Kong Ming, sedang melindungi Ye Yuan. Li Kong Ming berkata dengan senyum dingin. Dengan kelihayannya, bagaimana dia bisa melepaskan kesempatan ini? Dua kondisi yang dikatakan Ye Yuan, tidak mungkin bagi keduanya untuk setuju. Kemudian, Ye Yuan hanya bisa memilih Akademi Kong Ming. Ye Yuan melirik Li Kong Ming dan berkata dengan tenang, kamu juga tidak perlu menyianyikan usahamu, aku tidak akan pergi ke Akademi Kong Ming. Ekspresi wajah Li Kong Ming berubah dan dia bertanya, kekenapa? Apakah Anda tahu konsekuensi apa yang akan terjadi tanpa perlindungan Akademi Kong Ming saya? Petik 2. Hahaha, Li Kong Ming, main-main selama setengah hari, kamu hanya berada di bawah halusinasi bahwa pihak lain mau. Dia tidak membelinya sama sekali. Yuan Feng tertawa keras ketika mendengar itu. Ye Yuan berkata dengan dingin, kalian juga tidak terlalu memikirkan dirimu sendiri. Aku, Ye Yuan, tidak membutuhkan perlindungan siapapun. Saya datang ke ibu kota Kekaisaran Sumpah 9 hanya demi menyelamatkan Saudara Jiang. Sekarang masalah sudah selesai, saya tidak mau repot-repot terlibat dalam urusan di antara kalian. Petik 2. Sekitarnya diam, mereka semua tercengang oleh kata-kata Ye Yuan. Sombong. Terlalu sombong. Menghadapi sekelompok pembangkit tenaga Dewa Sejati, Ye Yuan benar-benar berani mengatakan kata-kata seperti ini, ini hanya mendekati kematian. Apakah anak laki-laki ini memiliki masalah dengan kepalanya, atau apakah dia benar-benar memiliki ketergantungan? Di tanah ibu kota Kekaisaran, pembangkit tenaga listrik Dewa Sejati adalah keberadaan yang berdaulat. Ye Yuan benar-benar membuat mereka tidak menganggap diri mereka sebagai masalah besar. Kata semacam ini hanyalah pengkhianatan tingkat tinggi. Dan dia sendiri hanyalah Dewa Surgawi Cakrawala kelima yang lemah. Tiga pembangkit tenaga listrik besar semuanya tercengang ketika mereka mendengarnya. Segera, Yuan Feng tertawa keras dan berkata, Bocah, apakah kamu tahu dengan siapa kamu berbicara? Ye Yuan menjawab dengan dingin, saya secara alami tahu. Yuan Feng tertawa karena sangat marah dan berkata, Baiklah kalau begitu, kursi ini ingin melihat kepercayaan diri apa yang Anda miliki untuk mengatakan kata-kata semacam ini. Tidak ada yang bisa menyangka bahwa Ye Yuan perlahan menganggupkan kepalanya dan berkata, Kamu bisa mencobanya. Saat dia berkata, Ye Yuan mendorong Yu Jin Song, langsung mengusirnya. Semua orang tercengang, apakah Ye Yuan mengembalikan sandera ke lawan? Bagaimana mereka akan bertarung? Pembangkit listrik Dewa Sejati City Lord Manor buru-buru bergerak dan menangkap Yu Jin Song. Akhirnya lolos dari kendali Ye Yuan, Yu Jin Song menunjuk ke arah Ye Yuan dan meraum marah, Ayah, bunuh dia. Bunuh dia. Bang. Yuan Feng langsung memukul telapak tangan. Gelombang energi yang mengerikan menghancurkan ke arah Ye Yuan. Saudara Jiang, ikuti aku. Ye Yuan meraih kerah Jiang jadehal yang kulitnya memutih, sosoknya bergerak, menghilang dari tempatnya berdiri. Telapak tangan Yuan Feng yang mengerikan segera menghantam udara tipis. Kelompok pembangkit tenaga listrik tiba-tiba berteriak kaget, pergeseran spasial. Mereka semua tahu bahwa hukum tata ruang Ye Yuan agak kuat, tetapi mereka tidak tahu bahwa itu sudah mencapai tingkat seperti itu. Pantas. Tidak heran dia bisa membantai jalannya melalui dalam cara free grove. Ternyata hukum spasialnya sudah dipahami hingga cakra wala keempat. Petik 2. Tidak hanya itu, dia sudah menggabungkan hukum pedang dao dan hukum spasial, bakat ini terlalu menakutkan. Petik 2. Ternyata ini adalah kepercayaan dirinya, ternyata dia sudah mapan dalam posisi tak terkalahkan. Di tengah gelombang seruan, sosok Ye Yuan muncul sekali lagi. Tempat di mana dia berdiri sangat bagus di antara tiga pembangkit tenaga listrik besar. Pertarungan tune-up sebelumnya, sebenarnya, Ye Yuan sudah lama menghitungnya. Setelah ketiga orang ini melepaskan serangan, dia akan bisa menjauh sekaligus, menghindari serangan ketiga orang itu. Kalau tidak, bagaimana dia bisa menempatkan dirinya dalam situasi yang berbahaya? Karena itu, ketika Yuan Feng melepaskan serangannya, Ye Yuan menghindarinya pada saat pertama. Menghadapi tiga pembangkit tenaga listrik besar dari jauh, Ye Yuan berdiri dengan bangga, memberi orang perasaan kesurupan yang ekstrim. Ye Yuan jelas hanya Dewa Surgawi Cakrawala kelima yang sederhana, tetapi dalam hal aura, dia sebenarnya tidak kalah dengan tiga pembangkit tenaga Cakrawala ketiga yang hebat. Ye Yuan memandang Yuan Feng dan berkata dengan dingin, Sekarang, kamu melihat kepercayaan diriku. Yuan Feng mendengus dingin dan berkata, Jadi apa? Mungkinkah Anda mengira kursi ini tidak dapat melakukan apapun kepada Anda karena Anda tahu pergeseran spasial? Petik 2 Ye Yuan berkata dengan dingin, Aku tahu bahwa kecepatan pembangkit tenaga listrik Dewa sejati sangat cepat, sebanding dengan pergeseran spasial. Tapi, jika saya tidak yakin dengan kecepatan saya sendiri, menurut Anda apakah saya akan berdiri di sini untuk berbicara dan mengobrol dengan Anda? Jika Anda tidak mempercayai saya, Anda dapat mencobanya lagi. Petik 2 Pertarungan barusan, Yuan Feng tidak habis-habisan. Ye Yuan juga tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Saat ini, budidaya Ye Yuan semakin dalam setiap harinya. Pemahamannya tentang pergeseran spasial juga secara bertahap diperdalam. Kemampuan pergeseran spasial tidak lagi seperti dulu. Bahkan ketika menghadapi pembangkit tenaga listrik Dewa sejati, dia memiliki modal untuk melarikan diri juga. Selama dia menghindari kekuatan dunia pembangkit tenaga listrik Dewa sejati, betapapun luasnya dunia ini, dia bisa berkeliaran sesuka hatinya. Tentu saja, jika ruang untuk menampilkannya tidak mencukupi, begitu dia jatuh ke dalam domen dunia pembangkit tenaga listrik Dewa sejati, maka dia akan berada dalam bahaya. Oleh karena itu, dia menangkap Yu Jin Song sebagai sandera dan mundur ke luar kota. Itu untuk menghindari domen dunia dari pembangkit tenaga listrik Dewa sejati ini. Semuanya masih lama dalam perhitungannya. Jika dia tidak merencanakan rute mundur untuk dirinya sendiri, bagaimana dia bisa berani menerobos ke ibu kota kekaisaran Sumpah Sembilan Sendirian dan menyelamatkan Jiang Jadehal Sendirian. Ekspresi Yu Wen Feng sangat marah. Itu sudah cukup memalukan sehingga dia, Dewa sejati tingkat menengah yang agung, mengambil tindakan, dan sebenarnya tidak bisa menjatuhkan Dewa Surgawi Cakrawala kelima yang lemah. Sekarang, dia tidak akan mencoba lagi dengan gegabuh. Dan sekarang, dia juga mengerti niat Ye Yuan. Tempat di mana Ye Yuan berdiri sangat bagus di luar tempat yang bisa dijangkau oleh kekuatan dunianya, membuatnya sangat kesal. Pavilion Lord Linghua yang telah diam selama ini tiba-tiba berbicara. Anak yang hebat, menarik. Menarik. Hanya saja Anda dapat melarikan diri, tetapi dapatkah kota kekaisaran Langit Surgawi melarikan diri? Petik 2. Ye Yuan tidak terkejut, kota Imperial Heavenly Eagle adalah anak perusahaan Nine Pledge Imperial Capital. Terlalu mudah bagi mereka untuk ingin menyelidiki hubungannya dengan elang langit. Dia memandang pavilion Lord Linghua dan berkata dengan dingin, memang, saat ini saya tidak berdaya untuk menghentikan Anda semua dari menghancurkan Heavenly Eagle. Tapi kalian semua juga tidak bisa menangkapku. Kalian ingat ini untuk saya, selama kalian semua berani menyentuh Heavenly Eagle, aku akan menghancurkan tiga faksi utama kalian dalam waktu kurang dari 500 tahun. Petik 2. Kata-kata ini, Ye Yuan mengatakannya dengan santai. Tapi niat membunuh dalam suara itu jelas bagi siapapun. Heh, kamu, anak nakal, sangat percaya diri. 500 tahun dan Anda ingin memberantas kami. Yuan Feng berkata sambil tersenyum dingin. Jelas, dia tidak percaya. Ye Yuan menatapnya dan berkata dengan dingin, jika aku mau, mungkin tidak perlu 500 tahun. Jangan lupa, aku juga seorang alkemis. Seorang alkemis yang sangat tangguh. Petik 2. Bab 1908, ketika seseorang mencapai dao, unggas dan anjingnya juga naik ke surga. Seorang alkemis yang sangat tangguh. Heh, seberapa tangguh kamu bisa? Mungkinkah Anda bahkan dapat memperbaiki pil divine peringkat 6? Yuan Feng berkata sambil tersenyum dingin. Dewa Alkimia Bintang 5 ada di mana-mana di Ibu Kota Kekaisaran. Ada juga beberapa yang tangguh. Dia tidak percaya betapa hebatnya Ye Yuan, Dewa Alkimia Bintang 5. Insiden Lin Changqing yang menyebabkan gangguan besar di Heavenly Igli terjadi baru-baru ini. Ye Yuan datang terlalu cepat, berita itu belum menyebar ke Ibu Kota Kekaisaran. Tentu saja, ini juga karena hutian inspektur ini dihabisi, transmisi informasi juga sangat melambat. Jika mereka tahu bahwa Ye Yuan langsung membuang Sun Moon Azure Sky Pill, mereka pasti akan memaki Ye Yuan karena menjadi anak yang hilang. Swash, swash, swash. Ye Yuan dengan santai membuang tiga botol kecil, terbang langsung ketiga pembangkit tenaga listrik besar. Ketiga orang itu menangkap botol kecil itu dan melihat-lihat, pupil matanya mengerut. Setelah itu, mereka menggunakan tatapan kaget yang tak tertandingi untuk melihat Ye Yuan. Meskipun bukan Sun Moon Azure Sky Pill jenis pill obat yang menentang surga ini, pill obat yang dikeluarkan Ye Yuan juga cukup untuk membuat mereka kagum. Bagaimanapun, apa yang diambil Ye Yuan adalah pill dewa roh yang sangat besar. Saudara Jiang, ayo pergi. Selesai berbicara, Ye Yuan berbalik dan pergi. Semua orang menggunakan tatapan bingung untuk melihat ketiganya. Mereka tidak tahu jenis pill obat apa yang benar-benar bisa membuat tiga pembangkit tenaga listrik besar kehilangan ketenangan. Ayah, mereka sudah pergi. Yu Jin Song meraung marah. Memukul. Tamparan yang jelas bergema, Yu Jin Song langsung ditampar terbang. Ikat anak tidak berbakti ini untukku dan bawa kembali. Selesai berbicara, sosoknya bergerak, menghilang. Li Kong Ming dan pavilion Lord Ling Hua juga menghilang. Setiap orang memiliki penampilan tercengang, sama sekali tidak tahu apa yang terjadi. Tiga pill obat benar-benar membuat sikap ketiga pembangkit tenaga besar itu mengalami transformasi pergolakan seperti itu. Semua orang tahu bahwa Yu Jin Song adalah putra Yuan Feng yang paling berharga. Sekarang, dia benar-benar ingin mengikat Yu Jin Song. Ye Yuan ini benar-benar menakutkan. Insiden penggerebekan dari tempat eksekusi sembilan ikrar imperial kapitel ini sampai pada kesimpulan begitu saja. Tapi Ye Yuan menjadi legenda sembilan ikrar. Dewa langit Cakrawala kelima menyebabkan gangguan besar di ibu kota kekaisaran dan mundur total. Lebih penting lagi, tiga faksi utama sebenarnya tidak memiliki siapapun yang mencelah kota kekaisaran langit surgawi. Tak lama kemudian, berita lain menyebar ketiga kekuatan besar. Belum lama ini, pembangkit tenaga listrik imperial pernah membantai jalannya ke kota kekaisaran langit surgawi dan pada akhirnya, kembali dengan kekalahan. Bahkan ada sedikit selingan di antaranya, Ye Yuan mengeluarkan roh besar Sun Mun Azure Skypil. Kedua berita ini tiba-tiba mirip dengan kilatan, mengejutkan tiga faksi utama. Segera, sebuah berita yang membuat orang-orang semakin terkejut keluar dari City Lord Manor. Ye Yuan ditunjuk sebagai Inspektur Patroli 10 Kota Saltridge yang baru. Selanjutnya, Ye Yuan, Inspektur Patroli ini tidak perlu memberikan upeti kepada ibu kota kekaisaran dan tidak perlu melaporkan pekerjaannya ke ibu kota kekaisaran. Tidak mendengarkan perintah atau melayani. Saat perintah ini keluar, seluruh sembilan sumpah imperial kapital terguncang. Ini setara dengan Ye Yuan yang menjadi penguasa absolut 10 kota Saltridge, memperoleh wilayah dan menjadi raja. Kenyataannya, 10 kota Saltridge hanya terdiri dari 10 kota kekaisaran yang sangat miskin, hanya satu halai rambut dari sembilan lembu untuk ibu kota kekaisaran sumpah sembilan. Tapi masalah ini belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah sembilan sumpah imperial kapital. Saat berita itu keluar, seluruh kota kekaisaran langit surgawi bersuka cita. Ye Yuan awalnya adalah sosok dewa seperti Heavenly Eagle. Saat ini, kepala tetua menjadi inspektur patroli, hari-hari mereka di masa depan akan jauh lebih baik. Orang harus tahu, upeti tahunan kota kekaisaran adalah jumlah yang sangat mengerikan. Ketempat tandus seperti elang langit, ini adalah beban yang luar biasa. Itu juga karena kekuatan keseluruhan Heavenly Eagle tidak dapat meningkat selama ini. Setelah Ye Yuan menjabat sebagai inspektur patroli, itu sangat mengurangi beban pajak. Ini adalah sesuatu yang membuat semua seniman bela diri berhutang budi. Cinta dan dukungan seniman bela diri South Ridge untuk Ye Yuan mencapai puncaknya untuk beberapa waktu. Namun, ada juga masalah yang canggung. Setelah kedatangan Leng Kiuling dan yang lainnya, posisi Zuo Suji dan beberapa dari mereka pembangkit tenaga dewa surgawi menjadi canggung. White Light memperoleh darah sejati macan putih, kekuatannya meningkat dengan kecepatan yang luar biasa, sudah menembus ke peringkat lima tingkat menengah. Kekuatan Ning Tianping juga sudah menembus ke alam dewa surgawi cakrawala keempat. Leng Kiuling melangkah lebih jauh tanpa berkata, dia memurnikan lebih banyak darah asli Vermillion Bird dan sudah menerobos ke alam dewa surgawi tahap akhir saat ini, mencapai alam dewa surgawi cakrawala ke-7. Sebaliknya, posisi Zuo Suji, penguasa kota ini, tampak canggung. Namun, Yeyuan mengeluarkan sejumlah besar obat roh saat dia keluar dari roh void. Obat-obatan roh tingkat rendah yang dia berikan kepada Zuo Suji untuk mereka konsumsi secara alami tidak sedikit. Di bawah bantuan Yeyuan, Zuo Suji dan yang lainnya menerobos alam satu demi satu. Pada hari ini, Zuo Suji menerobos ke alam dewa surgawi cakrawala ke-3 dan segera datang untuk menemukan Yeyuan. Zuo Suji berterima kasih pada yang mulia. Jika bukan karena yang mulia, Suji mungkin tidak akan bisa menjadi dewa langit cakrawala ke-3 dalam hidup ini. Zuo Suji bersujud di tanah saat dia berkata, Urusan pribadi seseorang, orang akan sadar. Zuo Suji tahu bahwa potensinya telah lama habis. Itu benar-benar tidak mungkin untuk menerobos menjadi dewa surgawi cakrawala ke-3. Tapi pil obat dari Yeyuan membuatnya mendapatkan kesempatan hidup baru. Tidak hanya dia menerobos ke alam dewa surgawi cakrawala ke-3, itu bahkan mi potensinya sekali lagi. Dia merasa bahwa dia masih bisa terus memahami dao surgawi sekarang dan bahkan menerobos ke alam dewa surgawi cakrawala ke-4. Ini adalah apa yang tidak berani dia pikirkan sama sekali sebelum ini. Dan ini juga merupakan aspek kuat dari roh kosong, pil surgawi roh yang sangat besar. Seseorang harus tahu, hanya pil dewa peringkat 5 yang bergerak bahkan Lin Changqing, pembangkit tenaga listrik empirean ini yang berasal dari Kaisar Surgawi Bodimanda. Zuo Suji sangat jelas di dalam hatinya bahwa jenis pil obat yang digunakan padanya hanyalah pemborosan yang sembrono dari hadiah baik dewa. Membiarkan para jenius itu mengambilnya adalah memanfaatkan hal-hal sebaik mungkin. Tapi Yeyuan memberikannya tanpa ragu sedikitpun. Oleh karena itu, terhadap Yeyuan, Zuo Suji masih bersyukur selain rasa terima kasih. Apa yang dikatakan Broter Zuo? Saat itu, tanpa perhatian Anda, juga tidak akan ada Yeyuan hari ini. Masalah sepele ini tidak layak untuk disebutkan. Di masa depan, Anda akan menyadari bahwa ini hanyalah masalah kecil. Wilayahmu juga sama sekali tidak akan berhenti di Dewa Langit Cakrawala ketiga. Kata Yeyuan sambil tersenyum. Ketika Zuo Suji mendengar itu, dia gelisah sampai dia gemetar. Ya, apa artinya ini bagi Yeyuan? Seperti kata pepatah, ketika seseorang mencapai dao, unggas dan anjingnya juga naik ke surga. Itu membicarakan tentang ini, kan? Terima kasih, Yang Mulia. Yang Mulia, Zuo ini datang hari ini, selain berterima kasih kepada Yang Mulia, saya juga ingin mengundurkan diri dari posisi penguasa kota. Zuo Suji berkata, saat ini, Yeyuan tidak berbeda dari tiran lokal. Penunjukan Tuan Kota, dia secara alami memiliki keputusan akhir. Yeyuan tahu apa yang Zuo Suji pikirkan di dalam hatinya dan berkata dengan lambayan tangannya, Saudara Zuo, kamu tidak perlu menjadi seperti ini. Anda masih Tuan Kota. Posisi penguasa kota ini juga bukan ranah siapapun yang lebih tinggi. Trik yang terlibat, mereka juga tidak bisa mengetahuinya dalam waktu singkat. Tuan Kota ini, paling cocok untukmu. Brother Zuo, saya, Inspektur yang berpatroli ini, juga dipaksa melakukan apa yang diluar kemampuan saya. Ada banyak hal yang terlalu rumit dan sulit untuk diurai. Anda juga sadar, ambisi saya tidak terletak di sini. Urusan sekuler ini, semoga Brother Zuo dapat berbagi beban saya. Petik 2. Yeyuan mengatakannya dengan sangat tulus, membuat Zuo Suji ketakutan dan gentar. Dia secara alami tahu ambisi Yeyuan. Bagaimana bisa saltrich 10 kota kecil yang lemah menjebaknya? Hanya saja, melihatnya sekarang, Yeyuan berencana menjadikan tempat ini sebagai markasnya. Ini membuat Zuo Suji sangat bahagia. Karena Yang Mulia berkata demikian, maka, Zuo ini akan menebalkan wajah saya dan terus memegang tiang. Kedua orang itu sedang berbicara ketika Ning Tian Ping tiba-tiba datang untuk melapor. Dia berkata, Yang Mulia, ada pembangkit tenaga listrik di luar yang mengatakan bahwa dia adalah murid Anda dan ingin bertemu dengan Anda. Bab 1909, ide gila. Murid. Yeyuan mengerutkan ke Ning dan tidak bisa menemukan apa-apa setelah berpikir lama. Kapan dia menerima seorang murid? Tapi, memikirkannya, sepertinya tidak ada yang berani datang dan menyamar sebagai muridnya saat ini, kan? Biarkan dia masuk, Yeyuan menginstruksikan. Tidak lama kemudian, Ning Tian Ping memimpin seorang pemuda, wajahnya yang tampan seperti batu giyok berukir, anggun dan alami. Menguasai, Ketika pemuda itu melihat Yeyuan, dia memiliki ekspresi kegembiraan liar di wajahnya, menekan kepalanya ke tanah. Melihat pihak lain, Yeyuan juga akhirnya ingat siapa murid ini dan segera sangat gembira. Bai Chen. Pemuda ini adalah murid yang diambil Yeyuan saat itu di Skyfootil World. Itu adalah penguasa istana White Knight's Secret Palace, Bai Chen. Berpisah selama hampir seribu tahun, Yeyuan tidak menyangka bahwa dia benar-benar datang untuk menemukannya, dan segera merasa sangat hangat. Ning Tianping dan Zuo Suji di samping keduanya memiliki ekspresi aneh ketika mereka melihat pemandangan ini. Pusat Kekuatan Dewa Langit Cakrawala ke-9 ini benar-benar disebut master ketika dia melihat Yeyuan. Tampaknya agak aneh tidak peduli apapun yang terjadi. Mereka secara alami tidak merasa bahwa Yeyuan tidak memiliki kualifikasi. Hanya saja ranah muridnya lebih tinggi daripada tuannya, ini memang agak tidak biasa. Selanjutnya, Bai Chen ini juga terlalu muda, untuk benar-benar sudah memiliki puncak budidaya Dewa Surgawi Cakrawala ke-9. Itu membuat mereka merasa sangat aneh. Cek-cek, Yang Mulia adalah Yang Mulia, bahkan menerima seorang murid itu luar biasa. Ning Tianping berkata dengan emosi yang berubah-ubah. Anda mengikuti Yang Mulia begitu lama, pernahkah Anda melihat Yang Mulia menerima murid sebelumnya? Zuo Suji bertanya. Ning Tianping menggelengkan kepalanya dan berkata, belum pernah terlihat sebelumnya. Murid Zuo Suji menyusut dan dia berkata dengan heran, kalau begitu, bukankah itu berarti Yang Mulia sudah menerima murid ini sebelum datang ke Heavenly Eagle? Murid ini juga terlalu menentang surga, kan? Petik 2 Usia Bai Chen bahkan lebih muda dari Yeyuan, bagaimana dia bisa memiliki kecepatan kultivasi yang mengerikan. Haha, cepat bangun. Saya tidak menyangka bahwa apa yang Anda perbaiki sebenarnya adalah puncak buah dao dewa surgawi Cakrawala ke-9, dunia Anda saat ini sebenarnya di atas milik saya. Yeyuan memiliki tawa hangat yang langka. Dapat dikatakan bahwa dia menyaksikan Bai Chen tumbuh dewasa. Untuk dapat memiliki pencapaian seperti itu saat ini, dia secara alami bahagia. Dewa langit Cakrawala ke-9, meskipun tidak dihitung sebagai tembakan besar yang mengesankan, itu juga dianggap sebagai pembangkit tenaga listrik suatu wilayah. Ketika Ning Tianping dan Zuo Suji mendengar ini, barulah mereka menyadari. Ternyata Bai Chen benar-benar memurnikan buah dao dewa surgawi untuk diolah dengan sangat cepat. Bai Chen tersipu malu dan berkata, Guru, jangan mengejek saya lagi. Kecepatan kultivasi guru benar-benar menakutkan. Dalam waktu kurang dari seribu tahun yang singkat, Anda berkultivasi dari alam mendalam gua ke alam Anda saat ini, itu jarang terlihat secara universal. Selain itu, guru masih memiliki potensi tak terbatas, tetapi saya tidak lagi memiliki kemungkinan untuk menerobos. Petik 2. Berbicara di sini, sedikit kesedihan melintas di tatapan Bai Chen. Baginya saat itu, alam dewa surgawi adalah eksistensi yang terlalu luhur untuk dijangkau, sebuah dunia yang mustahil untuk dijangkau sepanjang hidupnya. Tapi sekarang, dia adalah penguasa Sky Futil, pembangkit tenaga listrik dewa langit Cakrawala ke-9. Cakrawala dia sudah berbeda dari biasanya. Di dunia surga ini, masih ada dunia yang sama sekali berbeda. Saat itu, Ye Yuan juga memperingatkannya sebelumnya. Tetapi pada saat itu, di satu sisi, dia dipaksa oleh keadaan. Di sisi lain, dia mengakui bahwa dia tidak dapat mencapai alamnya yang sekarang. Tapi sekarang, ketika dia benar-benar menyempurnakan buah dao, dia agak merasakan kehilangan. Jalan yang dipilihnya, dia tidak menyesalinya. Namun rasa kehilangan di hatinya tak bisa dihindari. Terutama setelah melihat Ye Yuan, perasaan seperti ini menjadi semakin kuat. Melihat penampilan Bai Chen, Ye Yuan juga menghela nafas. Bakat Bai Chen cukup bagus di Sky Futil World. Tetapi dengan bakatnya, sangat sulit untuk menerobos ke alam dewa surgawi. Memurnikan buah dao memang pilihan yang sangat layak baginya. Tapi keinginan manusia terus berkembang. Siapa yang rela tidak pernah membuat kemajuan sepanjang hidup mereka. Apalagi Bai Chen masih sangat muda. Berpikir sampai di sini, ide gila tiba-tiba muncul di benak Ye Yuan. Apakah orang-orang yang memurnikan buah dao benar-benar tidak memiliki harapan untuk naik peringkat lagi? Mungkin, mungkin dia bisa menciptakan pil obat yang bisa membuat orang yang memperbaiki dao fruits naik peringkat. Begitu ide ini lahir, itu tidak bisa dihentikan apapun yang terjadi. Bai Chen, surga tidak menutup semua jalan. Mungkin masih ada jalan. Datang untuk menemukan saya kali ini. Rencana apa yang Anda miliki? Kata Ye Yuan sambil tersenyum. Bai Chen berpikir bahwa Ye Yuan sedang menghiburnya dan hanya memaksakan senyum. Setelah Bai Chen memurnikan buah dao, dia menemukan bahwa dia tidak dapat memahami dao surgawi lagi. Kultifasinya juga tidak akan berkembang. Tidak peduli seberapa keras dia bekerja, itu juga tidak dapat mengubah hasil ini. Baru kemudian dia tahu bahwa tuannya tidak menggertaknya. Benar-benar tidak ada harapan sama sekali. Dia berbeda dari orang-orang diranjang kematian mereka yang merebut buah dao. Dia masih terlalu muda. Dia tidak mau, jadi dia berlari keluar dari Skyfootil World, ingin datang ke dunia surga untuk mencari peluang keberuntungan. Dia datang untuk mencari Ye Yuan sebelumnya, tetapi pada saat itu, Ye Yuan sudah meninggalkan Heavenly Eagle, keberadaannya tidak diketahui. Oleh karena itu, dia mulai melayang di dunia surga. Tapi semakin dia berhubungan, semakin dia putus asa. Dia tahu bahwa sekali menyempurnakan buah dao, tidak ada lagi kemungkinan untuk menerobos. Kecuali jika seseorang memperbaiki buah dao yang lebih kuat. Tetapi kesulitan ini terlalu besar. Semakin tinggi dao fruits pergi, semakin langka mereka mendapatkannya. Peluang untuk tampil terlalu rendah. Selanjutnya, setiap kali mereka muncul, ada pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya yang pergi untuk merebutnya. Karenanya, Bai Chen menjadi semakin putus asa. Guru, saya ingin tetap di sisi Anda. Jika Anda memiliki sesuatu yang Anda ingin murid ini lakukan, murid ini akan melaksanakan kewajiban saya. Kata Bai Chen. Bai Chen sangat berterima kasih kepada Ye Yuan. Tanpa Ye Yuan, dia pasti sudah lama mati, apalagi menjadi penguasa Sky Futil World. Sekarang, rana budidayanya masih bisa melakukan sedikit sesuatu untuk Ye Yuan. Beberapa tahun lagi, dia mungkin bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk melakukan tugas lain-lain untuk Ye Yuan lagi. Ye Yuan menganggupkan kepalanya dan berkata, Tian Ping, pergi dan panggil mereka bersama-sama. Aku akan memperkenalkan kepada mereka muridku ini. Ye Yuan memperkenalkan alam dewa surgawi elang langit. Semua orang juga berkenalan dengan murid Ye Yuan ini. Hanya saja di dalam hati mereka, semua orang masih memandang rendah dirinya, dewa langit cakrawala ke-9 ini. Hanya saja tidak ada yang mengungkapkannya. Di antara orang-orang ini termasuk Ning Tian Ping, Cahaya Putih, serta Leng Kiu Ling dan yang lainnya. Seniman bela diri yang memurnikan buah dao, setiap orang akan memiliki beberapa diskriminasi di hati mereka. Pertama, ini adalah sesuatu yang diperoleh tanpa kerja keras. Kedua, potensi orang seperti ini sudah habis dan sudah tidak mungkin untuk ditembus lagi. Jika Bai Chen pergi ke kota kekaisaran biasa, semua orang secara alami tidak akan memiliki pemikiran seperti ini. Tapi mengikuti sisi Ye Yuan, setiap orang memiliki masa depan yang tak terbatas. Hanya Bai Chen yang tidak akan pernah bisa meningkat. Oleh karena itu, meskipun Bai Chen saat ini adalah ranah budidaya tertinggi di 10 kota Saltrich, pembangkit tenaga listrik nomor 2 dalam kecakapan bela diri, semua orang sebenarnya kurang lebih mencemoh di dalam hati mereka. Suasana halus semacam ini, Bai Chen juga bisa merasakannya sendiri. Tapi, demi Ye Yuan, dia menahannya. Ye Yuan secara alami bisa melihatnya dengan jelas juga, tapi dia tidak mengatakan apapun. Masalah ini, dia juga tidak berani mengatakan dengan pasti. Karenanya, dia tidak mengatakannya kepada siapapun. Selanjutnya, tepat pada saat ini, sembilan sumpah imperial kapital pihak juga mengirim orang. Pada hari ini, bangsal penguasa kota sembilan ikrar kerajaan mengirim beberapa seniman bela diri, menahan seorang tahanan, tiba di kota Kekaisaran Langit Surgawi. Yang di depan adalah seorang pria muda. Pemuda ini sedikit lebih tua dari Yu Jin Song, tetapi dia memiliki beberapa kesamaan dengannya di antara alisnya. Melihat Ye Yuan, pemuda itu membungkuk memberi hormat dan berkata, Saya Yu Chang Yun. Saya datang ke sini khusus untuk memberi penghormatan kepada Tuan Inspektur Patroli atas perintah ayah. Petik 2. Bab 1910, Kagum. Di antara para kedatangan, tidak ada satu pembangkit tenaga listrik alam dewa sejati. Di kota Kekaisaran Langit Surgawi, selain babi merah muda misterius itu, juga tidak memiliki alam dewa sejati. City Lord Manor yang melakukannya sudah menunjukkan rasa hormat yang cukup terhadap South Ridge. Tentu saja, semua orang sangat menyadari bahwa sebenarnya, itu adalah rasa hormat terhadap Tuan Inspektur Patroli Ye Yuan. Cek-cek, mereka semua adalah penguasa ibu kota Kekaisaran. Jika bukan karena Tuan Ye Yuan, bagaimana mungkin mereka bisa datang ke pedalaman kita? Petik 2. Saya mendengar bahwa orang yang berbicara dengan Tuan Ye Yuan adalah putra sembilan sumpah dari kerajaan ibu kota kerajaan, setengah langkah alam dewa sejati. Bahkan dia harus bersikap sangat sopan kepada Tuan Ye Yuan. Petik 2. Heh, Tuan Ye Yuan benar-benar terlalu luar biasa, bahkan pembangkit tenaga listrik dewa sejati harus berperilaku berdasarkan ekspresinya. Di kota, arus orang yang ramai menyaksikan Ye Yuan bertemu dengan pembangkit tenaga listrik City Lord Manor dengan ekspresi mengidolakan di wajah mereka. Ye Yuan melirik Yu Jin Song yang sudah dibundel. Dia lalu berkata dengan dingin, sepertinya Tuan Kota yang mulia sangat tulus. Ye Yuan mengerti bahwa ikatan ini dilakukan untuk dilihatnya. Yu Jin Song tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali. Pembatasan yang dia tanam pada Yu Jin Song, Tuan Kota Manor masih tidak dapat menghilangkannya sampai sekarang. Esensi surgawi kekacauan Ye Yuan sangat istimewa di tempat pertama. Itu bahkan bercampur dengan tanda surgawi biru di dalamnya. Bahkan jika pembangkit tenaga listrik dewa sejati ingin melepaskannya, itu sama sekali bukan hal yang mudah. Wajah Yu Jin Song tidak lagi memiliki harga diri sebelumnya. Itu penuh dengan keputus asaan dan teror. Yu Chang Yun menggenggam tangannya dan berkata, Adik laki-laki saya jahat, mengakibatkan kesalahan besar. Ayah memerintahkan saya untuk mengikatnya dan menunggu hukuman dari Tuan Inspektur Patroli. Petik 2 Ye Yuan hanya tersenyum dan berkata, Pergi ke City Lord Manor sebelum berbicara. Ye Yuan memimpin rombongan ke City Lord Manor dan duduk sebagai tuan rumah dan tamu. Yu Chang Yun memberi isyarat kepada bawahannya dengan matanya. Bawahannya mengerti dan membawa Yu Jin Song ke ola, membiarkan dia berlutut di depan Ye Yuan. Ayah berkata bahwa anak laki-laki ini terlalu jahat, sehingga membuat Tuan Inspektur Patroli tersinggung. Sekarang, kami mengikatnya di sini, ingin membunuh atau mencabik-cabik terserah kamu. Petik 2 Yu Chang Yun bangkit untuk mengatupkan kedua tangannya memberi hormat, sikapnya sangat rendah hati dan sopan, seolah yang berlutut di bawah bukanlah adiknya. Ye Yuan berkata dengan dingin, dengan temperamenku, bahkan membunuhnya beberapa kali tidaklah cukup. Tapi kejadian ini, saya bukan pihak yang terlibat. Membunuhnya atau tidak, saya masih perlu meminta ayah dan anak dari Broter Jiang untuk membuat keputusan akhir. Petik 2 Seluruh tubuh Jiang Jadehal bergetar, air mata mengalir keluar. Mulai dari saat ia dijebak dan dijebloskan ke penjara, hingga kabur dengan nyawanya sekarang, Jiang Jadehal tidak pernah menyangka bahwa ia secara pribadi bisa membalas dendam. Baginya, Yu Jin Song adalah sosok yang jauh dari masa. Ingin membalas dendam terlalu sulit, tapi sekarang, Ye Yuan menempatkan kesempatan di depan matanya. Dia berjalan menuju Yu Jin Song dengan gemetar, langkah kakinya membawa sedikit kesungguhan. Dia sangat membenci Yu Jin Song, bukan karena dirinya sendiri, tetapi karena putrinya. Hewan ini sebenarnya menodai kepolosan Jiang Haitang, jadi bagaimana dia bisa mengatasinya? Jiang Jadehal, kamu berani. Yu Jin Song merasakan ancaman kematian dan meraung marah di Jiang Jadehal. Ekspresi Jiang Jadehal berubah dan dia benar-benar terhenti. Sebelum ini, dia, Jiang Jadehal, selalu menjadi karakter yang tidak penting. Bahkan jika Yu Jin Song diikat, dia juga orang penting dengan latar belakang yang dalam. Jiang Jadehal tidak berani tentang dirinya sendiri. Dia takut membunuh Yu Jin Song akan membawa masalah bagi Ye Yuan. Jika mengikat Yu Jin Song dan membawanya ke atas hanyalah tindakan Yu Wen Feng yang memberi muka, jika dia benar-benar membunuh, itu pasti akan menimbulkan masalah yang cukup besar. Bagaimanapun, Yu Wen Feng adalah pembangkit tenaga listrik rilem dewa sejati tingkat menengah. Setelah semua kesopanan hilang, tanah sotri pasti akan jatuh ke dalam kesengsaraan dan penderitaan. Saudara Jiang, tidak perlu khawatir tentang apapun. Mau membunuh atau mencabik-cabik, terserah Anda. Aku bisa memikulnya, Ye Yuan berkata dengan dingin. Mendengar ini, ekspresi Yu Jin Song tidak bisa membantu berubah dan dia meraung marah. Ye Yuan, kamu berani membunuhku. Ye Yuan menatapnya dan berkata dengan senyuman yang bukan senyuman, kamu hanya bagian pengorbanan sekarang, itu saja. Namun Anda masih ingin menganggap keagungan harimau. Tuan Kota Yu tidak hanya memiliki Anda, satu putra. Jika Anda mati, maka Anda mati, terus. Jika dia benar-benar ingin melindungimu, kamu juga tidak akan muncul di sini hari ini. Petik 2 Ekspresi Yu Jin Song berubah dan dia berkata dengan suara serius, aku adalah putranya yang paling luar biasa, dia tidak akan meninggalkanku. Jika Anda berani menyentuh saya, dia pasti akan menginjak-injak South Ridge ke tanah. Petik 2 Ye Yuan tertawa saat mendengar itu dan berkata, saya pikir kamu salah. Dia tidak mengirim Anda ke sini karena dia tidak menyukai Anda, tetapi karena dia tahu bahwa dia tidak dapat melindungi Anda lagi apapun yang terjadi. Kau tahu, dia tidak bisa membunuhku. Tapi tak lama lagi, aku bisa membunuhnya. Kamu sekarat dan kamu semua sekarat bersama, dia memilih kamu sekarat, itu saja. Petik 2 Bakat yang ditampilkan Ye Yuan terlalu kuat. Tidak ada yang akan meragukan apakah dia bisa masuk ke alam dewa sejati. Mengambil tindakan terhadap Ye Yuan sekarang, yang mereka tidak bisa membunuhnya, apa yang menunggu mereka adalah balas dendam gila di masa depan. Alasan mengapa Ye Yuan menunjukkan bakatnya di depan tiga pembangkit tenaga besar itu demi mengejutkan mereka, membuat mereka tidak berani bertindak gegabuh tanpa pertimbangan yang matang. Selain itu, elang langit masih memiliki babi merah muda yang lebih misterius. Karena itu, Ye Yuan tidak takut pada apapun. Yuan Feng hanya bisa meninggalkan Yu Jin Song sekarang untuk bersahabat dengan Ye Yuan. Jika dia menjadi musuh Ye Yuan, maka ketika dia besar nanti, konsekuensinya akan menjadi bencana besar. Analisis Ye Yuan membuat mata Jiang Jadehal menjadi cerah. Dia mengerti, saat ini Ye Yuan sudah memiliki modal untuk menantang pembangkit tenaga listrik dewa sejati. Bahkan pembangkit tenaga listrik dewa sejati harus datang dan mengolesinya. Karenanya, dia tidak perlu takut pada apapun. Tiba-tiba, Jiang Jadehal menunjuk seperti kilat, menunjuk ke perut Yu Jin Song. A R G H H H H Yu Jin Song menjerit sedih, seluruh tubuhnya dikirim terbang keluar. Sudut mulut Yu Chang Yun berkedut sedikit tetapi ketenangannya pulih dengan sangat cepat. B K Kultivasi Saya Kamu Kamu melumpuhkan kultivasiku. Yu Jin Song meraung marah. Jiang Jadehal tidak menatapnya. Dia berkata kepada Ye Yuan dengan tangan menangkup, Ye Yuan, Hai Tang dan saya berterima kasih. Terima kasih telah memberi saya kesempatan untuk membalas dendam dengan tangan saya sendiri. Petik 2 Ye Yuan tersenyum dan berkata, Saudara Jiang tidak perlu seperti ini. Jalan setelah hari ini masih panjang. Petik 2 Jiang Jadehal menganggupkan kepalanya dengan serius dan pergi. Dia tidak tahu bagaimana mengungkapkan perasaan syukurnya. Tetapi pada saat ini, dia sudah memutuskan bahwa hidup ini adalah milik Ye Yuan. Ye Yuan, bunuh aku jika kamu punya nyali. Jika tidak, kamu pasti akan menyesal. Yu Jin Song meraung. Bang! Ye Yuan menjentikan lengan bajunya, langsung mengirimnya terbang keluar. Berisik, keluarkan dia dari kota untukku. Ye Yuan berkata dengan dingin. Selesai dengan ini, baru kemudian Ye Yuan kembali ke kursinya dan berkata kepada Yu Chang Yun dengan tenang, Hadiah murah hati Tuan Kota Yu, aku akan menerimanya. Namun, ini yang dia hutangku, itu tidak dianggap sebagai bantuan. Jika Anda ingin meminta pil obat, masih perlu ada kompensasi tambahan. Petik 2 Sudut mulut Yu Chang Yun bergerak-gerak lagi, agak tidak senang di hatinya. Jika bukan karena Yu Wen Feng berulang kali menasihati sebelum datang, melarangnya memprovokasi Ye Yuan, dia pasti sudah lama meledak. Di luar semua berbicara tentang bagaimana Ye Yuan begitu dan itu. Dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri dan tentu saja tidak mempercayainya. Tapi ayahnya mengatakannya dengan sangat serius, jadi Yu Chang Yun tidak berani menentang. Karena dia tidak ingin menjadi Yu Jin Song kedua. Haha, tentu saja, Yu Chang Yun berkata sambil tertawa. Aku ingin tahu pil obat apa yang diminta kakak Yu. Ye Yuan bertanya. Menyebutkan hal ini, Yu Chang Yun agak gelisah saat dia berkata, beberapa hari ini, yang mulia memeras otaknya dan akhirnya mengumpulkan obat-obatan roh yang diperlukan untuk pil langit azure Sun Moon. Kami berharap Tuan Inspektur Patroli dapat memperbaikinya atas nama kami. Adapun kompensasinya, secara alami akan memuaskan Anda. Petik 2 Terima kasih telah menonton!